Saat niat bertarung melonjak, ketiga pria dan satu serigala semuanya mundur berdasarkan naluri mereka. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Niat bertarung ini terlalu kuat, cukup untuk mengejutkan hati siapapun. Tanpa keraguan. Seni ilahi kedua adalah seni kata pertempuran. Kinfei yang menelan ludahnya, berjalan ke depan kotak besi, melihat kata pertempuran, dan kemudian melihat kata-kata kecil di bawah. Semakin kuat lawannya, semakin berani dia bertarung. Inilah makna mendalam dari Battleworld Art. Lebih-lebih lagi. Setelah Battleworld Art diaktifkan, tidak peduli seberapa serius cederanya, dia akan dapat pulih dalam sekejap. Dalam pertarungan yang berlarut-larut, dia memiliki keunggulan absolut. Seperti yang diharapkan dari seni dewa. Kinfei yang menjadi bersemangat. Seseorang harus mengetahuinya. Dalam pertempuran berdarah, hal yang paling menakutkan adalah terluka parah. Karena bahkan pil penyembuhan tingkat tertinggi pun tidak dapat menyembuhkan lukanya secara instan. Namun, selama dia memiliki Battleworld Art, dia bisa membuat lawannya lengah. Yang terpenting adalah Battleworld Art tidak memiliki efek samping apapun. Kinfei yang tahu bahwa sekali digunakan, dia akan jatuh ke dalam kondisi lemah untuk jangka waktu tertentu. Siapapun yang memiliki sedikit kemampuan dapat dengan mudah menghadapinya. Tapi Battleworld Art tidak. Namun, sakit kepala berikutnya adalah menyalin Battleworld Art pasti sama dengan menyalin Returnworld Art, menunda kecepatan kultivasi. Tentu saja. Tidak mungkin mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Hah. Kinfei yang menarik napas dalam-dalam, menutup seni enam kata, mengambil daftar bahan obat untuk pil pemanjang hidup, dan bersiap untuk meninggalkan kastil. Fatso berkata, Bos, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apa? Kinfei yang menoleh untuk melihatnya dengan bingung. Fatso ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Bisakah kamu menunggu Luhong dan aku menerobos Raja Perang sebelum pergi? Mengapa? Kinfei yang bingung. Fatso tertawa canggung, Meskipun kami semua tahu bahwa hanya Anda yang dapat memperoleh warisan Kaisar Generasi Pertama, kami tetap ingin menikmati kejayaan Anda dan melihat apakah kami dapat memperoleh manfaat apapun. Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Apakah itu tidak apa-apa? Tanya Fatso. Kinfei yang berkata, Jika saya ingat dengan benar, Anda hanyalah leluhur bela diri bintang lima, dan Luhong hanyalah leluhur bela diri bintang enam. Ketika Anda menerobos ke leluhur bela diri bintang sembilan. Fatso buru-buru berkata, Jangan khawatir. Jika kita belum menerobos ke alam leluhur bela diri bintang sembilan dalam waktu satu tahun, kita akan segera pergi. Satu tahun. Kinfei yang merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu waktu satu tahun. Terima kasih. Fatso dan Fatso memandangnya penuh rasa terima kasih. Bekerja keraslah dalam kultifasimu. Kinfei yang tersenyum dan meninggalkan kastil. Waktu satu tahun bukanlah waktu yang singkat dan tidak lama. Dia mampu menunggu. Lebih-lebih lagi. Selama dia bisa memperpanjang umur Kaisar Putri Duyung, akan mudah baginya untuk meninggalkan laut keputusasaan dengan bantuan klan Putri Duyung. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Bagus sekali. Dia juga bisa mengambil kesempatan untuk fokus menyalin formula simbol pertempuran. Di dalam istana. Kaisar Putri Duyung relatif tenang. Mungkin ketika waktunya habis, dia lebih berpikiran terbuka tentang segala hal. Tetapi ketika Putri Duyung melihat Kinfei yang sudah lama tidak keluar, dia seperti semut di wajan panas, cemas dan gelisah. Saat Kinfei yang keluar, dia datang ke depan Kinfei yang dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda memiliki formula pilnya? Saya punya formula pilnya. Tetapi kamu harus menemukan ramuannya sendiri. Juga, saya punya aturan. Saya tidak akan pernah memurnikan pil secara gratis. Ini daftarnya. Coba lihat. Kinfei yang berkata dan menyerahkan daftarnya. Putri Duyung buru-buru mengambil daftar itu dan melihatnya dengan cermat. Kaisar Putri Duyung juga melihat ke bawah. Sesaat kemudian, Kaisar Putri Duyung menatap Kinfei yang dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak memiliki ramuan ini. Tidak ada. Kinfei yang tercengang. Lihatlah kepalaku. Dia menepuk keningnya karena kesal. Ramuan untuk pil pemanjang hidup hanya bisa bertahan di darat. Dan ini adalah dasar laut dalam, dan airnya sangat dingin. Bagaimana mungkin ada? Tunggu sebentar lagi. Kata Kinfei yang, lalu memasuki kastil lagi, dan menyerahkan daftar itu kepada Fatso. Cari dan lihat apakah ada ramuan untuk pil pemanjang hidup. Fatso segera mengeluarkan taskian kunnya dan mencari. Bang. Tiba-tiba. Suara keras terdengar dari luar kastil. Hem. Kinfei yang mengangkat alisnya. Di luar. Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih bergegas ke Aola berdampingan. Putri Duyung mengerutkan kening. Apa yang kamu mau sekarang? Bisakah Anda memberi kami kedamaian selama beberapa hari? Raja Sayap Hitam mencibir. Jika Anda menginginkan perdamaian, caranya sangat sederhana. Segera umumkan kepada dunia bahwa Anda akan menyerahkan tafta kepada kami. Raja Sayap Putih berkata, Itu benar. Selama kamu menyerahkan tafta, kami tidak akan mengganggumu lagi. Apa? Ekspresi ayah dan putrinya berubah. Kaisar Putri Duyung berkata dengan marah, Apakah kamu memaksaku untuk turun tahta? Raja Sayap Hitam berkata, Bukan memaksa, tapi turun tahta. Kaisar Putri Duyung berkata dengan suara yang dalam, Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika aku mati, Aku tidak akan mengumumkannya kepada dunia. Desir. Sayap di punggung Raja Sayap Putih melebar Dan dia langsung mendarat di depan Putri Duyung. Tangannya yang besar mengulurkan tangan dan meraih lehernya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dan berangkat. Kaisar Putri Duyung merasa cemas. Siapa sangka mereka berdua sudah kehilangan akal sejauh ini? Raja Sayap Putih berkata dengan dingin, Jika kamu tidak melakukan apa yang kami katakan, Aku akan membunuhnya. Putri Duyung buru-buru berkata, Ayah, ayah tidak setuju. Diam. Lima jari Raja Sayap Putih menegang, Dan Putri Duyung segera memasuki kondisi tercekik. Namun, Dia tidak melawan, Dia juga tidak memohon belas kasihan. Dia hanya menatap white winking dengan dingin. Kalau bukan karena dia masih berguna, Aku benar-benar ingin segera membunuh bajingan kecil ini. Tatapan Putri Duyung membuat Raja Sayap Putih merasa sangat tidak nyaman. Ada sedikit niat membunuh di matanya. Raja Sayap Hitam berjalan ke sisi Raja Sayap Putih dan memandang Kaisar Putri Duyung. Kaisar, putri dan tahtamu, Kamu pilih sendiri. Saya. Kaisar Putri Duyung mengepalkan tangannya dan menutup matanya. Wajah lamanya dipenuhi rasa sakit. Putriku, aku minta maaf. Ayah tidak bisa memberikan tahta kepada mereka. Aku hanya bisa mengorbankanmu. Dia bergumam dalam hatinya. Dia membuka matanya dan melihat keduanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bahkan jika kamu membunuhnya, Aku tidak akan memberikan tahta kepadamu. Kamu bajingan tua, Kamu akan mati, Dan kamu masih menduduki tahta. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Aku tidak berani membunuh kamu dan putrimu? Wajah Raja Sayap Putih tampak garang dan penuh permusuhan. Bunuh kami jika kamu bisa. Kaisar Putri Duyung dengan dingin menatap keduanya. Raja Sayap Putih tertawa sinis. Oke, aku akan membunuh putrimu dulu, Lalu menyiksamu perlahan. Tunggu. Raja Sayap Hitam menghentikannya. Dia memandangi wajah cantik Putri Duyung dan tertawa sinis. Sangat disayangkan membunuh wanita cantik seperti itu. Mengapa kita tidak memberikannya kepada bawahan kita? Tubuh tua Kaisar Putri Duyung bergetar. Mata Raja Sayap Putih berbinar. Dia menganggup dan berkata, Ide bagus. Bawahan kita sudah lama mengincar putri ini. Dia masih keponakanmu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan dan melakukan hal seperti itu padanya? Kaisar Putri Duyung meraung, Seluruh tubuhnya gemetar. Raja Sayap Hitam mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kami tidak punya pilihan. Anda memaksa kami melakukan ini. Jangan salahkan kami karena kejam. Keras kepala. Jika itu masalahnya, Aku akan membunuhmu hari ini meskipun aku harus mengorbankan nyawaku. Mata Keru Kaisar Putri Duyung bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, Aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Saat ini, Punggungnya tegak dan matanya tajam. Dia seperti singa yang akan bangun. Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih secara naluriah mundur beberapa langkah. Apakah kamu tidak menginginkan nyawa putrimu? Jika kamu berani membunuh kami, Bawahan kami akan memberitahumu apa itu kegilaan. Keduanya berkata sinis. Tidak masalah. Bagaimanapun, Klan Putri Duyung cepat atau lambat akan dimusnahkan di tanganmu. Sebaiknya aku bunuh mereka sendiri. Begitu Kaisar Putri Duyung selesai berbicara, Auranya meledak. Seluruh kota bawah laut bergetar saat ini. Raja Sayap Putih tertawa dingin. Raja Sayap Hitam, Pergi dan bermainlah dengannya. Itulah yang aku pikirkan. Lama, Aku belum pernah berhadapan langsung denganmu. Aku ingin melihat apakah kamu lebih kuat atau aku lebih kuat. Tubuh Raja Sayap Hitam bergetar. Aura yang tidak kalah dengan Kaisar Putri Duyung meraung. Raja Sayap Hitam, Hanya ada satu singgah sana. Hati-hati jangan sampai digunakan oleh Raja Sayap Putih. Saat kamu dan ayahku sama-sama terluka, Aku khawatir orang pertama yang akan dia singkirkan adalah kamu. Putri Duyung mengatur napasnya dan buru-buru berteriak. Keponakan kecil, Kamu benar-benar pintar. Namun sayangnya, Usaha Anda untuk menabur perselisihan tidak ada gunanya. Karena aku sudah berdiskusi dengan Raja Sayap Hitam untuk bersama-sama mengendalikan nasib klan Putri Duyung. Raja Sayap Putih mencibir. Apa? Wajah Putri Duyung menjadi pucat. Saat ini, Kaisar Putri Duyung dan Raja Sayap Hitam akhirnya bentrok. Ledakan. Istana langsung terpecah menjadi empat atau lima bagian. Keduanya melompat, Membawa aura pertempuran yang mempesona, Dan menyerbu menuju puncak kota bawah laut. Karena mereka tidak ingin menghancurkan kota bawah laut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Kaisar bertarung dengan Raja Sayap Hitam? Putri Duyung yang tidak mengetahui kebenaran tiba-tiba menjadi gelisah. Namun pengawal sayap hitam dan pengawal sayap putih di berbagai tempat memiliki hati yang sangat jernih. Sepertinya mereka sudah benar-benar terjatuh. Keduanya sungguh keterlaluan. Di kastil kuno. Wajah Luhong dingin. Bahkan jika mereka ingin berurusan dengan Kaisar Putri Duyung, Mereka tidak boleh menggunakan metode tercelah seperti itu. Kin kecil, Paling tidak, Kamu pernah melihatnya telanjang. Terlalu tidak bertanggung jawab bagimu untuk hanya duduk dan menonton. Raja Serigala mencibir. Sederet garis hitam muncul di dahi Kin Feiyang. Tapi sekarang, Dia sedang tidak ingin bertengkar dengan Wolf King. Dia memandang Fatso dan berkata, Apakah kamu sudah menemukan tanaman obat? Jangan terburu-buru. Fatso melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Menemukan tanaman obat adalah tugas yang sangat rumit dan memakan waktu. Kin Feiyang berkata, Luhong, Pergi dan bantu. Luhong segera berjongkok di tanah dan membantu mencari. Fatso mencibir dan berkata, Bos, Kenapa kamu tidak keluar dulu dan memikirkan cara untuk menyelamatkan adik ipar putri Duyung dari Raja Sayap Putih? Pembuluh darah Kin Feiyang menonjol. Jika bukan karena Fatso berkeringat banyak, Dia benar-benar ingin menendangnya. Dan saat ini, Dia jelas tidak bisa muncul. Karena selama dia muncul, Dia pasti akan terjerat oleh White Wing King. Seseorang harus mengetahuinya. Raja Sayap Putih selalu ingin membunuhnya. Selain itu, Dia tidak bisa membantu banyak jika keluar. Satu-satunya hal yang dapat mengubah situasi saat ini adalah pil perpanjangan. 282. Di atas kota bawah laut. Pertarungan antara Kaisar Putri Duyung dan Raja Sayap Hitam telah mencapai klimaksnya. Air laut di sekitar mereka bergejolak dengan liar. Raja Sayap Hitam memanggil jiwa perangnya. Itu juga merupakan jiwa perang humanoid. Tapi itu puluhan kali lebih besar dari jiwa perang Raja Sayap Hitam. Itu seperti gunung di atas kepalanya. Pergilah ke neraka, orang tua. Raja Sayap Hitam raung dan jiwa perang menyerang Kaisar Putri Duyung seperti malaikat maut. Hah! Kaisar Putri Duyung mendengus, meletakkan tangannya di depan dadanya, dan dengan cepat membentuk segel. Segel Neptunus, bunuh. Dengan raungan rendah, segel emas keluar dari tangannya dan bertabrakan dengan jiwa perang humanoid. Ledakan. Keduanya hancur. Raja Sayap Hitam terbang keluar, wajahnya pucat. Tapi Kaisar Putri Duyung terus memuntahkan darah saat dia terbang. Langit tidak adil. Kita semua adalah Putri Duyung, tapi mengapa Putri Duyung ekor emas dilahirkan untuk menjadi penerus Kaisar Putri Duyung? Dan kami, Putri Duyung Sayap Hitam dan Putri Duyung Sayap Putih, harus mematuhi perintahmu. Raja Sayap Hitam raung. Karena garis keturunan kami lebih murni dari garis keturunanmu, dan karena kami mengingat ajaran leluhur dan mengikutinya. Kaisar Putri Duyung memantapkan tubuh lamanya dan meneriakkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Sungguh ajaran leluhur yang menggelikan. Kaisar Putri Duyung, jika kamu berada di puncak, aku tidak akan takut padamu. Tapi sekarang, Anda berada di ambang kematian. Hari ini adalah hari kematianmu. Raja Sayap Hitam raung dan memanggil jiwa perangnya lagi. Bersama dengan jiwa perang, mereka menyerang Kaisar Putri Duyung. Bahkan jika waktuku sudah habis, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu durhakai. Kaisar Putri Duyung penuh semangat juang. Meski dirugikan, dia tidak takut sama sekali. Dia dengan berani bertarung dengan Raja Sayap Hitam. Ayah! Putri Duyung menatap lelaki tua itu, wajahnya penuh kekhawatiran. Berhentilah mencari, karena kita sudah tidak lagi berpura-pura ramah, hari ini pasti akan menjadi hari kiamatnya. Raja Sayap Putih mencibir. Putri Duyung berkata dengan tegas, perlombaan Putri Duyung cepat atau lambat akan dihancurkan oleh tanganmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ngomong-ngomong, di mana Kinfei yang itu? Bawahanku melihatnya memasuki aulah utama dengan mata kepala mereka sendiri. Kenapa aku tidak melihatnya? Mata Raja Bersayap Putih bersinar dengan niat membunuh. Putri Duyung berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak menyentuhnya, karena dia bukanlah seseorang yang dapat Anda sakiti. Haha! Tidak mampu menyinggung perasaannya, lelucon yang luar biasa. Saat aku menemukannya, aku akan membunuhnya dulu. Raja Sayap Putih tertawa gila-gilaan, wajahnya penuh penghinaan. Di dalam kastil. Bos, semuanya ada di sini. Total lima porsi. Fatsou memasukkan ramuan yang telah disortir ke dalam tas kian kun kosong dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Lu Hong juga berdiri dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyangka bahan obat untuk pil perpanjangan kehidupan akan lebih langka daripada bahan obat untuk pil potensial. Tentu saja, hidup ini tak ternilai harganya. Kinfei yang tersenyum, meraih tas kian kun, berjalan ke kitab suci pil, dan membaca metode pemurnian pil perpanjangan kehidupan secara mendetail. Setelah menghafal satu persatu, Kinfei yang berjalan ke tungku pil, mengendalikan api iblis Netherworld, dan memurnikan cairan spiritual. Ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil perpanjangan kehidupan, jadi dia sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Terutama pengendalian apinya, dia tidak bisa sembarangan sama sekali. Sekarang, dia tidak mungkin gagal. Karena dengan keadaan Kaisar Putri Duyung saat ini, dia tidak bisa bertahan lama. Setiap menit dan detik menghabiskan hidupnya. Api hitam pekat menyala dengan ganas. Di dalam tungku pil, warnanya merah tua. Suhu terus meningkat. Bahan obat pertama membutuhkan 20% api. Bahan obat kedua dan ketiga membutuhkan api 30%. Kinfei yang secara bertahap menemukan bahwa seiring dengan peningkatan level pil, kecepatan pemurnian cairan spiritual menjadi lebih lambat. Sepertinya dia harus mulai mencari api pil dan tungku pil tingkat tinggi. Jika tidak, efisiensi penyulingan pil di masa depan akan sangat berkurang. Bahan obat keempat, kelima, dan keenam membutuhkan api 50%. Sampai bahan obat terakhir, sebenarnya membutuhkan 90% api. Sepanjang seluruh proses, Kinfei yang juga berkeringat banyak dan pakaiannya basah oleh keringat. Langkah selanjutnya adalah perpaduan cairan spiritual. Dia benar-benar tidak boleh gagal pada langkah ini. Dia sangat berhati-hati, bahkan lebih berhati-hati dibandingkan saat menyempurnakan pil potensial. Retakan. Namun, itu karena dia terlalu berhati-hati sehingga dia sedikit gugup. Ketika semua cairan spiritual menyatu, dia kehilangan kendali dan retakan tiba-tiba muncul di tungku pil. Oh tidak. Ekspresi Kinfei yang berubah drastis. Ini tandanya ledakan tungku. Jika tungku benar-benar meledak, itu lebih dari sekedar kegagalan. Ini karena dia tidak memiliki tungku pil tambahan. Jika benar-benar meledak, tidak ada cara untuk melanjutkan pemurnian. Dan krisis klan Putri Duyung secara alami tidak dapat diselesaikan. Aku tidak boleh meledak. Dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Mengandalkan kekuatan mental dan pengalamannya yang kuat, dia akhirnya mampu mengendalikan situasi. Tungku pil tidak meledak. Namun retakan itu berkembang pesat. Sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia mengendalikan sebagian kekuatan mental dan menuangkannya ke dalam botol giok di altar, mengeluarkan setetes cairan pemadatan. Retakan. Pada saat ini, retakan kedua muncul di tungku pil. Di sampingnya, Fatso, Lu Hong, dan Wolf King menatap kedua retakan itu, pupil mereka mengecil. Tubuh mereka juga mengeluarkan banyak keringat. Mereka bahkan lebih gugup dari Kinfei yang. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan menggabungkan cairan pemadatan ke dalam cairan spiritual. Cairan spiritual tiba-tiba bersinar terang dan dengan cepat memadat. Tungku pil juga sepertinya telah mencapai batasnya. Retakan ketiga dan keempat muncul satu demi satu. Suara dentang yang memekakan telinga bergema di dalam kastil kuno, memengaruhi pikiran semua orang yang hadir. Cepat, cepat. Semua orang meraung dalam hati mereka. Pil itu akan segera terbentuk. Jika tungku itu meledak sekarang, itu akan menjadi lebih tragis. Dentang. Tiba-tiba. Disertai dengan suara yang memekakan telinga, tungku pil tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, cahaya ilahi hijau tua keluar dari tungku pil. Kinfei yang meraihnya di tangannya. Mengikuti dengan cermat. Pecahan tungku pil yang meledak membuatnya terbang. Lu Hong, Fatso, dan Wolf King juga tidak luput. Pecahan tajam menembus kulit mereka, bahkan ada yang masuk ke tubuh mereka. Bang. Bang. Tiga orang dan satu serigala menabrak dinding di belakang mereka hampir pada waktu yang bersamaan, dan mereka semua memuntahkan seteguk darah. Kinfei yang buru-buru memeriksa lukanya dan menemukan bahwa jantungnya dan Laut Ki tidak terluka, jadi dia segera bangkit. Terlepas dari apakah pil di tangannya hancur atau tidak, dia menoleh ke Wolf King dan yang lainnya dan berteriak, apakah kalian semua baik-baik saja? Aku tidak akan mati. Itu bukan masalah besar. Wolf King dan Lu Hong bangkit satu demi satu dan menggelengkan kepala ke arahnya. Fatso terbaring di tanah, tidak bergerak. Darah mengucur dari dadanya. Matanya seperti mata orang mati. Pupilnya melebar dan kosong. Ekspresi Kinfei yang berubah. Mungkinkah hatinya terluka? Dia buru-buru berjongkok di samping Fatso dan berteriak, Fatso, bangun. Jika kamu belum mati, bersuaralah. Dadanya berdarah. Lu Hong mengambil pakaian Fatso dan merobeknya. Segera, dia melihat sebuah pecahan dimasukkan ke dalam daging Fatso. Ini sudah berakhir. Fatso pasti sudah mati. Bajingan ini, ketika dia masih hidup, dia membuatku membencinya, dan ketika dia mati, dia membuatku sedih. Wolf King mengumpat dengan marah, matanya sedikit basah. Kenapa seperti ini? Wajah Kinfei yang penuh ketidakpercayaan. Meskipun Fatso celaka dan tidak tahu malu, dia setia padanya dan sangat setia. Dia tidak pernah menyangka akan membunuh Fatso dengan tangannya sendiri. Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak memurnikan pil di kastil. Hatinya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Mata luhong juga merah, air mata mengalir di matanya. Uhuk-uhuk. Tapi tiba-tiba, Fatso terbatuk. Mata kosongnya dengan cepat mendapatkan kembali warnanya. Ketika dia melihat Kinfei yang dan yang lainnya, dia terkejut dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Sial, kamu belum mati. Bajingan, kamu sebenarnya berpura-pura mati dan berbohong kepada kami. Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Kedua pria dan serigala itu sangat marah saat itu juga. Berpura-pura mati. Fatih tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba berdiri seperti ikan mas. Dia memelototi kedua pria dan serigala itu, menunjuk ke posisi jantungnya, dan meraung, apakah kalian semua buta? Jika bukan karena daging Tuan Gemuk, pecahan ini pasti sudah membunuh Tuan Gemuk. Dan kamu bilang Tuan Gemuk berpura-pura mati. Apakah anda punya hati nurani? Fatso meraung marah, daging di sekujur tubuhnya gemetar. Daging. Kinfei yang, Luhong, dan Raja Serigala saling memandang. Tubuh gemuk Fatso masih berguna. Setidaknya untuk saat ini, dia mampu mempertahankan hidupnya. Oke, oke, ini salah kami, harap tenang. Kinfei yang tersenyum pada Fatso dan berkata kepada Luhong, bantu dia menghadapinya. Oke. Luhong mengangguk, menoleh dan memutar matanya ke arah Fatso, dan berkata, bersabarlah. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pecahan itu. Sakit, 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 lembutlah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Tuan Gendut terluka? Fatso melolong sedih. Jika kamu mengatakan omong kosong lagi, aku tidak akan membantumu. Luhong mengerutkan alisnya. Oke, Tuan Gendut, bersabarlah. Itu tidak benar, kenapa matamu basah semua? Apakah kamu sedih untuk Tuan Gemuk? Sepertinya kamu masih memiliki sedikit hati, Fatso tertawa bangga, bahkan melupakan rasa sakitnya. Terbaik. Kinfe yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, membuka tangannya, dan ramuan seukuran pelet muncul di hadapannya. Ramuan itu berwarna hijau tua, dengan aura kehidupan yang kuat, lingkaran pola ramuan mengelilingi ramuan itu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melihat pola obat mujarab, Kinfe yang menghela nafas lega. Meski tungkunya meledak, meski Fatso hampir kehilangan nyawanya, prolongation eliksir tidak hancur. Namun, menemukan tungku ramuan baru kini menjadi tugas yang paling mendesak. Setelah menghadapinya, kalian cepat berkultivasi. Kinfe yang memperingatkan. Kemudian, dia mengaktifkan mutiara penghindaran air dan mutiara penghindaran dingin dan meninggalkan kastil kuno. Istana hancur. Begitu dia muncul, melihat istana yang telah berubah menjadi reruntuhan, Kinfe yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat yang sama, riak pertempuran yang dahsyat bisa dirasakan datang dari atas. Dia mendongak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kaisar Putri Duyung sepenuhnya ditindas oleh pengawal bersayap hitam. Bukan hanya ekor ikan emasnya yang hancur, tapi seluruh lengan kanannya juga hilang. Darah mengucur keluar, mewarnai air laut menjadi merah. Tubuh bagian atasnya juga dipenuhi luka. Untungnya, ramuan perpanjangan tidak gagal. Gumam Kinfe yang menghadapi raja bersayap hitam yang muda dan kuat, Kaisar Putri Duyung tidak memiliki peluang untuk menang. Kinfe yang hati-hati. Tiba-tiba seru Putri Duyung. Bajingan kecil, ayo, ayo, biarkan aku melihat kekuatan seseorang dengan jiwa naga ungu emas. Suara mengerikan raja bersayap putih terdengar setelahnya. Berapa tingkat kultifasimu dan berapa tingkat kultifasi saya? Kamu berani mengatakan itu? Bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Kinfe yang menoleh untuk melihat raja bersayap putih dan langsung memarahinya di depan wajahnya. Orang tua ini pantas dimarahi. 283 Ledakan Sebelum suaranya menghilang, raja bersayap putih mengeluarkan aura menakutkan yang meluncur ke arah Kinfe yang Aura ini bahkan lebih kuat dari aura yang nanshan. Kinfe yang diam-diam terkejut. Mungkinkah orang ini adalah Kaisar Tempur Bintang 9? Saat dia diselimuti oleh aura tersebut, dia merasa seperti sedang ditekan oleh gunung raksasa. Kakinya gemetar hebat dan dia sulit bernapas. Berlututlah di hadapanku. Raja bersayap putih meraung. Jangan pernah memikirkannya. Kinfe yang menjerit dan melepaskan diri dari kekangan aura. Dia meraung, Kaisar Putri Duyung, cepat turun. Hmm. Raja bersayap putih dan raja bersayap hitam tercengang. Ada sedikit kecurigaan di mata mereka. Namun, Putri Duyung dan Kaisar Putri Duyung sangat terkejut. Dia pasti telah menyempurnakan pil perpanjangan. Ledakan. Aura Kaisar Putri Duyung bagaikan pelangi. Dia berusaha sekuat tenaga dan dengan ganas menyerang Raja bersayap hitam. Setelah beberapa nafas, dia mendorong pengawal bersayap hitam kembali dengan satu telapak tangan dan tidak melanjutkan pertarungan. Dia bergegas menuju Kinfe yang seperti kilat. Raja bersayap putih, cepat bunuh bajingan kecil itu. Raja bersayap hitam memantapkan tubuhnya dan mengejar Kaisar Putri Duyung sambil meneriaki Raja bersayap putih. Dia mendapat firasat bahwa sesuatu akan terjadi selanjutnya. Apalagi itu terkait dengan masa muda manusia itu. Raja bersayap putih melirik Kaisar Putri Duyung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Ledakan. Pertempuran Kiputi menyembur keluar. Seperti ular piton raksasa, ia bergegas menuju Kinfe yang Hati-hati. Kaisar Putri Duyung dan Putri Duyung berteriak pada saat bersamaan. Bunuh aku. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Bibir Kinfe yang membentuk senyuman mengejek. Sambil berpikir, dia menghilang tanpa jejak. Betelki menyapu tempat dia menghilang. Tak jauh dari situ, beberapa istana langsung rata dengan tanah. Suara ledakannya memekatkan telinga. Hem. Raja sayap putih dan raja sayap hitam terkejut. Sebelumnya, bawahan mereka telah memberitahu mereka tentang hal ini, tetapi pada awalnya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bukankah itu hanya seorang pesulap? Apa masalahnya? Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Orang ini tidak sedang melakukan trik sulap. Dia memiliki harta karun yang memungkinkan dia bersembunyi. Saat ini, Kaisar Putri Duyung mendarat di tempat Kinfei yang menghilang. Suara mendesing. Kinfei yang muncul begitu saja dan memberikan pil perpanjangan kepada Kaisar Putri Duyung. Terima kasih. Kaisar Putri Duyung memandangnya dengan rasa terima kasih. Saat Raja Sayap Hitam dan Kaisar Putri Duyung masih linglung, dia dengan cepat melemparkannya ke dalam mulutnya. Pil obat. Dan itu adalah pil dengan urat pil. Mata Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Hitam membelalak. Meskipun mereka kesurupan, mereka masih bisa melihat dengan jelas urat pil pada pil pemanjang hidup. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu sebenarnya adalah pil obat kelas atas. Pil ini juga untukmu. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Selebihnya terserah kamu. Dengarkan juga nasihatku. Jangan berbelas kasihan lagi. Kalau sudah waktunya berdarah dingin, jadilah berdarah dingin. Kinfei yang memasukkan pil generasi lainnya ke tangan Kaisar Putri Duyung dan menghilang lagi. Terima kasih. Gumam Kaisar Putri Duyung. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kidan darahnya yang habis, serta kekuatan hidupnya yang terkuras, pulih dengan cepat. Sumber kekuatannya sepertinya telah tersulut. Gelombang kekuatan ledakan melonjak di tubuhnya seperti arus deras. Raja Sayap Hitam dan Kaisar Putri Duyung akhirnya sadar kembali. Wajah mereka dipenuhi dengan sarkasme. Jadi bagaimana jika kamu memiliki pil obat kelas atas? Waktumu sudah habis. Kecuali kamu memiliki pil pemanjangan, kamu tetap akan mati. Raja Sayap Hitam bergegas menuju Kaisar Putri Duyung dengan tatapan mematikan di matanya. Kalian benar-benar picik. Kaisar Putri Duyung menelan pil generasi dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Pil generasi ini hanyalah pil biasa. Efeknya tidak secepat itu. Namun vitalitas dalam tubuhnya pulih dengan cepat. Kaisar Putri Duyung tidak takut. Dia melompat dan menghadapi Raja Sayap Hitam. Keduanya bertengkar lagi. Bagaimana kekuatannya menjadi lebih kuat? Begitu mereka bertukar pukulan, Raja Sayap Hitam menyadari sesuatu yang aneh. Mustahil. Itu pasti ilusi. Namun, setelah beberapa putaran tabrakan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Kaisar Putri Duyung menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, langkah demi langkah semakin kuat. Mengapa ini terjadi? Raja Sayap Hitam sangat terkejut. Ah! Tiba-tiba, Kaisar Putri Duyung meraung, dan lengan kanannya yang hilang telah dibangun kembali. Raja Sayap Hitam terkejut. Lebih-lebih lagi, dia juga memperhatikan bahwa Kaisar Putri Duyung secara bertahap menjadi lebih muda. Itu benar. Dia jauh lebih muda dari sebelumnya. Kerutan di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Tubuhnya yang bungkuk tidak selemah sebelumnya. Bahkan melalui pakaiannya, beberapa otot perut terlihat. Raja Sayap Putri juga memperhatikan hal ini. Wajahnya penuh kejutan. Putri Duyung menangis bahagia. Ayahnya selalu menjadi pahlawan di hatinya. Sekali, melihat ayahnya bertambah tua sedikit demi sedikit, hatinya terasa seperti ditusup pisau. Dia ingin membantu ayahnya, tapi dia tidak berdaya. Dia menanggung semua rasa sakit dalam diam dan tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Sekarang, melihat ayahnya berangsur-angsur memulihkan kekuatannya yang dulu, kegembiraan di hatinya tidak bisa lagi dikendalikan. Dia seperti anak kecil, menangis tak terkendali. Ketika Raja Sayap Putih menyadari kelainannya, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berteriak, katakan padaku, apa yang terjadi? Sampai sekarang, kamu masih belum mengerti. Ayah bilang kamu picik, tapi dia menganggapmu terlalu tinggi. Pil tingkat tertinggi yang diberikan Kinfei yang kepada ayahnya barusan adalah pil perpanjangan. Mata Putri Duyung penuh dengan ejekan. Apa? Bajingan kecil sialan. Keduanya langsung marah besar. Ledakan. Dan saat ini, aura Kaisar Putri Duyung akhirnya pulih ke puncaknya. Raja Sayap Hitam, Raja Sayap Putih, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Dia melirik Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih, seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang Kaisar yang menakutkan. Sebagian besar kerutan di wajahnya telah hilang, dan wajahnya bersinar. Dia setidaknya 10 tahun lebih muda. Wajah Raja Sayap Hitam muram. Tiba-tiba, ekspresi kegilaan muncul di matanya. Karena kita sudah melepaskan semua kepura-puran, maka kita harus bertarung sampai mati hari ini. Membunuh. Dia memanggil jiwa perangnya yang berbentuk manusia, dan dengan raungan rendah, dia menyerang ke depan dengan marah. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel hitam seukuran telapak tangan, membawa aura iblis yang mengejutkan, menyerang Kaisar Putri Duyung. Ini adalah seni pertempuran lain dari klan Putri Duyung. Segel Raja Laut. Itu juga berasal dari warisan, dan hanya Putri Duyung sayap hitam yang bisa mengolahnya. Jangan keras kepala. Kaisar Putri Duyung meraung. Cahaya kemasan bersinar di depannya, dan aura menakutkan meletus seperti gunung berapi, tak terhentikan. Segel Neptunus muncul entah dari mana. Ini adalah salah satu seni pertempuran yang dikembangkan oleh Kaisar Putri Duyung. Segel Neptunus berubah menjadi cahaya kemasan terang, menerobos gelombang air, menghancurkan jiwa perang berbentuk manusia, menghancurkan segel Raja Laut, dan membombardir Raja Sayap Hitam. Ah! Langsung! Raja Sayap Hitam berteriak dan terbang keluar. Di semua sisi kota bawah laut ada barisan pegunungan yang tak berujung. Pegunungan bertumpuk satu sama lain. Raja Sayap Hitam terbang ke pegunungan, menghancurkan puncak demi puncak. Suara gemuruhnya seperti guntur, memekatkan telinga. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Raja Sayap Putri bergidik. Apa gunanya ini? Kaisar Putri Duyung menghela nafas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya, dan menatap Raja Sayap Putih. Dia berkata dengan acuh tak acuh, belum terlambat untuk kembali sekarang. Hati Raja Sayap Putih bergetar. Rasa takut yang mendalam muncul di dalam hatinya. Tangannya yang besar mencengkeram rat leher Putri Duyung, dan dia tertawa sinis. Jangan terlalu berpuas diri, patahkan tanganmu sendiri sekarang, atau aku akan benar-benar membunuhnya. Kaisar Putri Duyung mengepalkan sepuluh jarinya, dan ada sedikit permusuhan di matanya. Uhuk-uhuk. Saat ini, Raja Sayap Hitam terbang dalam keadaan menyedihkan, terus-menerus batuk darah, dan tertawa sinis. Putrimu ada di tangan kami. Kamu tidak punya pilihan. Apakah begitu? Kaisar Putri Duyung memandang mereka berdua, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia memandang Putri Duyung dan berkata, Putri, demi keselamatan klan Putri Duyung, ayah hanya bisa mengecewakanmu. Putri Duyung tersenyum dan perlahan menutup matanya, tanpa sedikitpun rasa bersalah. Melihat ini, Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih menjadi cemas. Jika Kaisar Putri Duyung benar-benar tidak peduli dengan Putri Duyung, maka mereka akan tamat hari ini. Aku akan membunuhmu dulu. Kaisar Putri Duyung tiba-tiba melihat ke arah Raja Sayap Hitam, dan niat membunuh muncul di matanya untuk pertama kalinya. Ledakan. Dia maju selangkah dan mendarat di depan Raja Sayap Hitam. Murid Raja Sayap Hitam menyusut, dan dia buru-buru mundur. Tapi Kaisar Putri Duyung lebih cepat, dan sebuah telapak tangan mendarat di dadanya. Ah! Raja Sayap Hitam berteriak, dan seluruh dadanya amruk. Darah mengucur dari mulutnya. Dia benar-benar ingin membunuh. Hati Raja Sayap Putih bergetar. Kaisar Putri Duyung adalah orang yang santai, dan dia tidak pernah peduli dengan untung dan rugi. Dan dia tidak akan marah karena satu hal. Bahkan ketika menghadapi klan jahat yang tidak bisa diampuni, dia akan membujuk mereka dengan kata-kata yang baik. Di mata semua manusia Duyung, dia adalah seorang Kaisar yang baik hati. Jadi, bahkan jika dia tidak mengaktifkan jiwa pertempurannya dan tidak memiliki sayap emas, dia masih sangat dicintai oleh klan Putri Duyung. Tapi kali ini, dia sangat marah. Dia maju selangkah lagi, dan tangan besarnya berubah menjadi cakar elang, meraih sayap Raja Sayap Hitam. Dengan kepulan, sepotong sayap hitam langsung dirobek oleh Kaisar Putri Duyung. Ah! Wajah Raja Sayap Hitam berkerut, dan dia berteriak. Lepaskan Raja kami. Sekelompok pengawal sayap hitam bergegas mendekat dengan marah. Apa? Apakah kamu ingin memberontak seperti Raja Sayap Hitam? Kalau begitu, aku tidak keberatan mencabut kalian semua pengawal sayap hitam. Kaisar Putri Duyung menatap mereka dengan dingin. Tidak mudah bagi klan Putri Duyung untuk bertahan sampai sekarang, dan dia tidak ingin menyakiti anggota klan tersebut. Tapi Kinfei yang benar. Mereka harusnya berdarah dingin. Terkadang, mereka harus menggunakan metode berdarah besi. Kebaikan hanya akan meningkatkan arogansi pihak lain. Mendengar. Semua pengawal sayap hitam berhenti serentak, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kaisar Putri Duyung sekarang tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, dingin dan kejam, dan mereka takut. Ah! Kaisar Putri Duyung mengambil bagian lain dari sayap raja sayap hitam dan merobeknya dengan paksa. Darah muncrat seperti air mancur. Kaisar, tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni nyawa raja. Tidak peduli betapa salahnya dia, dia tetaplah raja klan Putri Duyung. Bahkan jika dia tidak berkontribusi, dia telah bekerja keras. Kaisar, aku mohon padamu. Pengawal sayap hitam itu semuanya berlutut di tanah, memohon. Raja, biarkan sang putri pergi juga. Jangan membuat kesalahan lagi. Selama kamu tahu kesalahanmu dan bisa berubah, Kaisar pasti akan memaafkanmu. Sekelompok pengawal sayap putih juga berlari dan berlutut di depan raja sayap putih, memohon. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. 284. Begitu Qin Fei yang muncul di luar, semua orang yang hadir memandangnya serempak. Ekspresi mereka berbeda. Kaisar Putri Duyung dan putrinya sangat berterima kasih. Raja sayap hitam dan raja sayap putih penuh kebencian. Jika bukan karena campur tangan Qin Fei yang, Kaisar Putri Duyung pasti sudah lama terbunuh. Kendali klan Putri Duyung telah jatuh ke tangan mereka. Pemuda manusia inilah yang telah merusak keseluruhan rencana mereka. Adapun pengawal bersayap putih dan pengawal bersayap hitam, ekspresi mereka penuh ketakutan. Semua orang menonton, tapi Qin Fei yang sangat tenang. Dia telah melihat pemandangan yang lebih megah dari ini sebelumnya. Dia menatap semua orang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan menatapku seperti itu. Aku hanya seorang pejalan kaki. Raja bersayap putih berkata dengan marah, karena kamu hanya seorang pejalan kaki, mengapa kamu terlibat? Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Aku hanya tidak tahan dengan gayamu. Ada apa? Qin Fei yang memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Mendengar hal tersebut, Raja bersayap putih menjadi sangat marah hingga hidungnya bengkok. Seorang pengawal bersayap putih berkata dengan cemas, Raja, jangan bertengkar dengannya. Lepaskan sang putri. Jika ini terus berlanjut, Kaisar akan benar-benar membunuhmu. Haha. Raja bersayap putih tidak hanya tidak melepaskannya, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Kamu sudah tidak ada harapan. Wajah Kaisar Putri Duyung menjadi dingin. Segel Neptunus muncul dari udara tipis dan melesat ke arah Raja bersayap putih seperti meteor emas. Kaisar Putri Duyung, apakah menurutmu Raja ini dan pengawal bersayap hitam ingin memberontak? Sekarang, Raja ini akan memberitahumu bahwa Nenek Moyanglah yang ingin membuatmu mundur. Raja bersayap putih tertawa terbahak-bahak. Leluhur. Kinfe yang mengerutkan kening. Mustahil. Kaisar Putri Duyung berteriak dengan tegas. Desir. Pada saat yang sama. Dua sosok, satu hitam dan satu putih, diam-diam turun ke atas kota bawah laut. Mereka juga dua putri Duyung. Manusia ikan bersayap hitam. Manusia ikan bersayap putih. Mereka berdua setengah bayar dan cukup tinggi serta kokoh. Namun di belakang mereka, sebenarnya ada tiga pasang sayap. Manusia ikan bersayap putih melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih menyapu. Segel Neptunus yang menuju Raja bersayap putih langsung dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Siapa ini? Kaisar Putri Duyung terkejut. Dia mendongak dan ekspresinya berubah. Salam, leluhur sayap putih sembilan, leluhur sayap hitam sembilan. Saat ini, semua manusia ikan bersujud di tanah. Termasuk Raja bersayap putih. Kaisar Putri Duyung tidak berlutut, tetapi ekspresinya menunjukkan rasa hormat. Sembilan leluhur bersayap putih. Sembilan leluhur sayap hitam. Kinfei yang merasakan hawa dingin di hatinya. Tiga pasang sayap. Dia tidak menyangka klan Merfolk memiliki orang yang begitu kuat. Ketika dia mengunjungi kota bawah laut bersama Putri Duyung, Putri Duyung telah menyebutkan hal itu kepadanya. Sayap para Merfolk akan bertambah seiring dengan peningkatan budidaya mereka. Panglima perang memiliki sepasang sayap. Kaisar perang memiliki dua pasang sayap. Tiga pasang sayap adalah eksistensi yang melampaui Kaisar perang. Kedua leluhur itu juga memandang Kinfei yang. Saat mata mereka bertemu, Kinfei yang tidak bisa menahan perasaan bergetar di hatinya. Namun, dia tidak menghindari tatapan mereka. Sebaliknya, dia menatap langsung ke arah mereka berdua. Dari mata mereka, dia bisa melihat sedikit keserakahan. Benar sekali. Mereka berdua pasti menginginkan sesuatu padanya. Langsung. Hati Kinfei yang mencelos. Setelah beberapa saat, kedua leluhur mengalihkan pandangan mereka dan menatap Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya. Raja bersayap putih, lepaskan sang putri. Kaisar Putri Duyung, lepaskan juga Raja bersayap hitam. Kata sembilan leluhur bersayap putih tanpa ekspresi. Ya, Raja bersayap putih membungkuk dan akhirnya melepaskan Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung juga melepaskan pengawal bersayap hitam. Dia memandang mereka berdua dan bertanya, baru saja, Raja bersayap putih mengatakan bahwa semua ini adalah idemu. Begitukah? Benar, itu adalah ide kami. Keduanya mengangguk. Mengapa? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Kaisar Putri Duyung berkata dengan marah. Sebaliknya, kamu melakukannya dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya, kamu tidak mendapatkan warisan Kaisar Putri Duyung yang pertama. Sekarang waktumu sudah habis, kamu harus menyerahkan tahta. Kedua leluhur itu sedikit kecewa dan menyesal. Kaisar Putri Duyung berkata dengan suara yang dalam, saya telah meminum pil pemanjang dan memiliki umur 100 tahun. Kinfei yang tersenyum tipis, tidak, pil pemanjang terbaik dapat memperpanjang hidup Anda 200 tahun. Apa? Raja bersayap putih dan yang lainnya terkejut. Putri Duyung juga tercengang. Dia segera datang ke depan Kinfei yang dan bertanya, apakah ini benar? Kinfei yang mengangguk. Itu hebat. Putri Duyung sangat gembira. Haha. Kaisar Putri Duyung juga tertawa dan berkata, leluhur, pernahkah kamu mendengar itu? Saya masih memiliki 200 tahun hidup. Terus. Bagi pembangkit tenaga listrik seperti kita, 200 tahun hanyalah sekejap mata. Kedua leluhur itu melirik Kinfei yang dan berkata dengan lemah. 200 tahun memang terlalu singkat, tapi saya yakin bisa menerobos alam Kaisar Perang dan melangkah ke alam yang lebih tinggi dalam 200 tahun. Semangat kepahlawanan Kaisar Putri Duyung melonjak ke langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keyakinan yang tak tertandingi. Dia tidak melebih-lebihkan. Karena ranah budidayanya akan menerobos. Namun sayangnya, waktunya sudah habis. Dia berpikir bahwa dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Tapi dia tidak pernah menyangka Kinfei yang akan muncul saat ini dan memberinya kesempatan untuk terlahir kembali. Mendengar kata-katanya, kedua leluhur itu agak terharu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sisi percaya diri Kaisar Putri Duyung. Raja Sayap Putih tiba-tiba berkata, leluhur, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mengulur waktu. Kinfei yang mengangkat alisnya. Bahkan sekarang, dia masih ingin menyingkirkan Kaisar Putri Duyung. Orang ini sangat jahat. Yang paling penting adalah, kedua leluhur ini juga bukan orang baik. Mereka mengira hasilnya sudah diputuskan, tapi sekarang sepertinya ini baru permulaan. Pada saat yang sama, Putri Duyung juga memelototi White Wing King. Namun Kaisar Putri Duyung menutup telinga. Dia bahkan tidak melihat ke arah White Wing King. Matanya tertuju pada kedua leluhur. Mungkin di matanya, Raja Sayap Putih hanyalah seorang badut. Sesaat kemudian, Leluhur sayap hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah kamu bisa menerobos dalam 200 tahun atau tidak? Kamu harus turun tahta hari ini. Leluhur berbaju putih berkata, Benar, inilah yang kita semua inginkan. Wajah Kaisar Putri Duyung menjadi gelap. Kita semua. Kinfei yang terkejut dan bertanya dengan suara rendah, Putri, siapa sebenarnya di klan Putri Duyung Anda yang telah melampaui Kaisar Perang? Mereka tinggal di tempat lain dan jarang muncul. Bahkan ada yang tidak pernah muncul, jadi saya tidak terlalu yakin. Putri Duyung berbisik. Sepertinya kekuatan klan Putri Duyung tidak bisa dianggap remeh. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri. Kita tidak punya waktu untuk disiasiakan. Segera umumkan kepada dunia bahwa Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih akan diberikan tahta. Melihat Kaisar Putri Duyung tidak menanggapi, kedua leluhur kehilangan kesabaran dan mendesaknya. Kaisar Putri Duyung mengepalkan tinjunya dan berkata, jika Anda dapat menjamin bahwa Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih tidak akan pernah menghianati ke Kaisaran Kin Besar, saya dapat menyerahkan tahta. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu hanya perlu menikmati masa tuamu. Kata kedua leluhur. Kaisar Putri Duyung tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Namun, wajahnya yang penuh perubahan hidup membawa semacam kesedihan dan sikap mencela diri sendiri. Kin Feiyang juga merasa sangat sedih. Terlihat bahwa Kaisar Putri Duyung memang benar-benar seorang Kaisar Suci yang menyayangi rakyatnya seolah-olah mereka adalah anak-anaknya. Dia sangat ingin melindungi warisan klan Putri Duyung. Sayangnya, ada terlalu banyak orang yang ambisius di klan Putri Duyung. Putri Duyung berbisik, Kin Feiyang, kamu adalah Putra Kaisar, bisakah kamu membantu ayahku? Bagaimana saya bisa membantu? Kin Feiyang tersenyum pahit. Dia hanyalah Putra Kaisar dalam nama saja. Belum lagi membantu Kaisar Putri Duyung, jika identitasnya terungkap dan menyebar ke telinga orang-orang di ibu kota Kekaisaran, mungkin tidak ada tempat baginya di seluruh Kekaisaran Kin Besar. Leluhur sayap putih mengangkat alisnya dan berkata, Kaisar Putri Duyung, apakah Anda perlu saya mengulanginya? Mendesah. Melirik ke kota bawah laut yang besar, Kaisar Putri Duyung menghela nafas dan mengangguk, baiklah, Kaisar ini akan. Ayo kita bertaruh. Pada saat ini, mata Kin Feiyang berkedip, maju selangkah, dan berteriak, Tunggu. Hem. Mata semua orang tertuju padanya dalam sekejap. Leluhur sayap putih berkata, Anak muda, ini adalah masalah keluarga Klan Putri Duyung. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Mau bagaimana lagi? Aku tidak punya kelebihan apapun, tapi aku suka mencampuri urusan orang lain. Kin Feiyang mengangkat bahu. Mencampuri urusan orang lain dianggap sebagai hal yang baik. Semua orang terdiam. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk ikut campur di sini. Mata kedua leluhur bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Melihat ini, Kaisar Putri Duyung buru-buru berkata, Adik, terima kasih banyak karena telah membela Kaisar saat ini, tetapi situasinya sudah diatur. Siapa bilang situasinya sudah siap? Sudut mulut Kin Feiyang sedikit terangkat, memandang dua yang disebut leluhur, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sejujurnya, saya benar-benar memiliki kemampuan. Tidak hanya itu, aku juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan Putri Duyung. Begitu dua kata terakhir keluar, temperamennya berubah drastis, seperti dewa kematian berdarah dingin, membuat Putri Duyung di sebelahnya gemetar. Hem. Niat membunuh kedua leluhur melonjak. Jangan kira aku sedang melakukan suatu akting. Lihat apa ini. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan sebuah kristal gambar muncul dari udara tipis. Seorang battle king sebenarnya memiliki kristal gambar. Kedua leluhur itu terkejut. Kali ini, saya melintasi gurun kematian dan datang ke laut keputusasaan untuk pergi ke ibu kota negara bagian. Tapi aku tidak menyangka ujian ibu kota negara bagian untukku akan membuatku menemukan klan Putri Duyung. Katakanlah, jika saya melaporkan masalah Anda ke ibu kota negara bagian, bagaimana reaksi ibu kota negara bagian? Bagaimana jika aku melaporkan fakta bahwa kamu ingin memberontak? Apa yang akan mereka lakukan? Kin Feiyang mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, Putri Duyung di sekitarnya menjadi gempar. Klan Putri Duyung mampu bertahan hingga saat ini karena belum ditemukan oleh manusia. Jika berita itu benar-benar menyebar, tidak akan lama lagi sejumlah besar manusia kuat akan datang ke sini. Leluhur bersayap putih berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Kaisar Putri Duyung akan terus menjadi Kaisar Putri Duyung. Mengenai hal-hal lama, lakukan apa yang harus kamu lakukan, jangan ikut bersenang-senang. Kata Kin Feiyang. Mustahil. Kedua leluhur itu berkata datar. Kalau begitu, aku akan memberitahu ibu kota negara bagian sekarang. Mata Kin Feiyang berkilat tajam. Ledakan. Tekanan dari kedua leluhur itu meraung pada saat yang sama, langsung menyelimuti Kin Feiyang. Segera setelah. 285. Bodoh. Kin Feiyang tertawa meremehkan dan langsung bersembunyi di kastil. Tapi begitu dia memasuki kastil, hatinya menjadi berat. Selain Wang Hong, dia belum pernah bertemu ranger lain yang melampaui Kaisar Perang. Jadi, dia tidak tahu apakah kastil itu bisa melindunginya. Fatso menghela nafas, Bos, kenapa kamu melakukan ini? Mungkinkah kamu benar-benar menyukai putri itu? Berhenti bicara omong kosong. Kin Feiyang memelototinya. Fatso bertanya dengan ragu, karena kamu tidak menyukainya, mengapa kamu membela dia? Pernahkah Anda mendengar tentang menembak burung yang menonjol? Bukankah biasanya kamu sangat pintar? Kenapa kamu begitu bodoh sekarang? Jika Kaisar Putri Duyung benar-benar digulingkan, apakah menurutmu kita bisa membiarkan laut keputusasaan tetap hidup? Raja bersayap putih dan raja bersayap hitam tidak akan membiarkanku pergi, dan kedua leluhur besar itu memiliki motif tersembunyi terhadapku. Wajah Kin Feiyang menjadi gelap. Selama sepuluh ribu tahun, klan Merfok tidak dikenal dunia karena tidak ditemukan oleh orang luar. Sekarang dia tahu, dia pasti akan dibungkam. Fatso memikirkannya dengan cermat, dan menyadari bahwa itu benar. Dia sedikit malu, dan tertawa, dengan otak Tuan Gemuk, tidak ada alasan baginya untuk tidak memikirkan hal ini, dia pasti telah terinfeksi oleh kebodohan Wolf King. Au! Wolf King segera menggigitnya. Sakit, sakit, sakit. Saudaraku, Tuan Gendut Salah, cepat lepaskan, dagingnya akan rontok. Fatso melolong sedih di tempat. Melayanimu dengan benar. Kin Feiyang memelototinya dengan tajam, dan mendengarkan dengan cermat gerakan di luar. Di mana dia? Di mana dia bersembunyi? Dua leluhur, dia memiliki harta karun untuk disembunyikan. Dia pasti bersembunyi di sana sekarang. Percakapan dikirim ke kastil. Kin Feiyang akhirnya menghela nafas lega. Berikutnya. Dia mengukur kastil, matanya bersinar terang. Bahkan keberadaan kaisar perang tidak dapat merasakan keberadaan kastil tersebut. Harta apa yang ditinggalkan Paman Yuan untuknya? Setelah saya menemukan Paman Yuan, saya harus menanyakannya dengan jelas. Kin Feiyang, segera keluar, ayo kita bicara. Suara sembilan nenek moyang bersayap putih tiba-tiba muncul. Fatso buru-buru berkata, Bos, kamu tidak boleh keluar. Jika mereka sedang menyergap di luar, kamu akan mati di tangan mereka saat kamu keluar. Kin Feiyang mengerutkan kening dan menghela nafas, kalau saja saya bisa melihat situasi di luar. Hah! Dia menarik nafas dalam-dalam dan memasuki kondisi waspada tinggi. Suara mendesing. Dengan sekejap, dia muncul di luar. Ledakan. Langsung. Sebuah tangan besar meraihnya. Itu adalah leluhur kesembilan sayap putih. Seluruh tubuhnya membawa niat membunuh yang kuat. Murid Kin Feiyang menyusut, dan dia buru-buru mundur selangkah dan berteriak, kamu mendekati kematian. Saya akan melaporkan ini ke pemerintah negara bagian sekarang dan memusnahkan klan Merman Anda. Untungnya, dia sudah siap. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Leluhur kesembilan bersayap putih mengerutkan kening. Pemuda ini terlalu waspada. Suah! Saat ini, Kaisar Putri Duyung menuki ke bawah dan berdiri di depan Kin Feiyang. Melihat leluhur kesembilan bersayap putih, dia berteriak, apakah kamu benar-benar ingin klan Putri Duyung ku binasa? Huh! Leluhur kesembilan bersayap putih dengan dingin mendengus dan mengirimkan transmisi suara, dia tahu terlalu banyak. Dia harus dibungkam. Jika kamu membunuhnya sekarang, kami akan membiarkanmu terus menjadi Kaisar Putri Duyung. Eksistensi yang melampaui Kaisar Perang dapat secara langsung mengirimkan transmisi suara. Saat ini, hanya Kaisar Putri Duyung yang bisa mendengarnya. Yang lain, termasuk Kin Feiyang, yang berada tepat di belakang Kaisar Putri Duyung, tidak dapat mendengarnya. Leluhur kesembilan sayap putih mengira Kaisar Putri Duyung akan setuju. Namun, Kaisar Putri Duyung bahkan tidak memikirkannya dan berkata, dia adalah penerus Kaisar pertama. Klan Putri Duyung kita harus melindunginya, bukan membunuhnya. Hmm! Kin Feiyang mengangkat alisnya. Mendengar perkataan Kaisar Putri Duyung, dia langsung mengetahui bahwa leluhur kesembilan bersayap putih pasti diam-diam menghasut Kaisar Putri Duyung untuk membunuhnya. Tua, kaulah yang pertama tidak berperasaan. Jangan salahkan aku karena tidak adil. Dia mencibir. Dia mengeluarkan kristal gambar dan menuangkan betelkinya ke dalamnya. Ekspresi Kaisar Putri Duyung berubah, dan dia buru-buru berkata, Adik, kamu tidak bisa memberitahu orang-orang di luar. Saya mohon, mohon ampun. Sudah terlambat. Aura tiada taranya dengan cepat terwujud. Itu adalah saudara perempuannya yang murahan, Ren Wushuang. Cepat menghindar, jangan biarkan dia melihatmu. Kaisar Putri Duyung meraung. Untuk sesaat, tempat ini berada dalam kekacauan. Semua Putri Duyung berlari menuju tempat di mana Ren Wushuang tidak bisa melihatnya. Setelah Ren Wushuang muncul, dia melihat lingkungan di belakang Kin Feiyang dan mengerutkan kening. Feiyang, kamu di mana? Kin Feiyang memandang Kaisar Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung terdiam dan menatapnya dengan memohon. Dia kemudian melihat kedua leluhur besar, serta Kaisar Sayap Putih dan Kaisar Sayap Hitam. Wajah Kaisar Sayap Putih dan Kaisar Sayap Hitam juga penuh ketakutan. Kedua leluhur agung itu mengerutkan kening, dan mata mereka kabur. Kin Feiyang menatap Ren Wushuang dan berkata sambil tersenyum, Saudari, saya menemukan tempat yang sangat menyenangkan. Apakah Anda ingin ikut? Ren Wushuang tersenyum tipis dan berkata, saya ingin, tetapi begitu saya kembali ke Ibu Kota Negara Bagian, saya dikurung oleh kakek. Jangan hanya bermain-main. Cepat lapor ke Ibu Kota Negara Bagian. Saya akan ke sana secepat mungkin. Kaka, siapa kakekmu? Bahkan Wang Hong menunjukkan rasa hormat ketika dia menyebut dia. Kin Feiyang bingung. Faktanya, dia memberi waktu kepada Kaisar Putri Duyung. Karena dia yakin Kaisar Putri Duyung pasti mengetahui niatnya. Tentu saja. Kaisar Putri Duyung segera terbang ke arah kedua leluhur agung itu dan membisikkan sesuatu dengan wajah marah. Ren Wushuang tersenyum dan berkata, status kakek saya sangat tinggi. Ketika Anda datang ke Ibu Kota Negara Bagian, Anda akan mengetahuinya. Tinggi. Apakah lebih tinggi dari gubernur? Kin Feiyang bingung. Itu tidak akan lebih tinggi dari Manorhead, tapi juga tidak akan lebih rendah. Ren Wushuang tersenyum misterius. Kin Feiyang menjadi semakin bingung. Tiba-tiba, sebuah pemikiran menakutkan muncul di benaknya, dan dia berkata dengan heran, apakah kakekmu gubernur? Tidak lebih tinggi dari gubernur, tapi juga tidak lebih rendah. Maka hanya gubernur yang memenuhi kedua syarat tersebut. Ren Wushuang tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, aku ingin memberimu kejutan, tapi aku tidak menyangka kamu akan menebaknya begitu cepat. Kakek saudari murahan ini sebenarnya adalah kakek gubernur. Suasana hati Kin Feiyang tiba-tiba menjadi rumit. Yang paling dia takuti adalah bertemu gubernur. Tapi sekarang, dengan hubungannya dengan Ren Wushuang, hanya masalah waktu sebelum mereka bertemu. Pada saat yang sama, mengetahui bahwa Kin Feiyang mengenal cucu gubernur, Kaisar Putri Duyung menjadi lebih cemas. Mata kedua leluhur besar itu juga berubah, dan ada sedikit ketakutan yang mendalam di mata mereka. Kin Feiyang, ayo kita bicara lagi. Sembilan leluhur bersayap putih mengirimkan suara mereka. Mereka akhirnya berkompromi. Mereka hanya bisa berkompromi. Karena jika Kin Feiyang mengatakannya, pasukan ibu kota negara mungkin akan segera bergegas ke laut keputus asaan. Kin Feiyang juga tertawa. Ren Wushuang bertanya dengan bingung, apa yang kamu tertawakan? Tidak ada, aku hanya tidak bertemu denganmu selama beberapa bulan. Kakak, kamu menjadi lebih cantik. Kin Feiyang terkekeh. Bajingan kecil. Ren Wushuang memutar matanya dan mengerutkan kening. Apakah kamu sedang dalam masalah? Kin Feiyang tertawa narsis dan berkata, saya orang yang sangat pintar, masalah apa yang bisa saya hadapi? Baiklah, saya akan menghubungi Anda ketika kita sampai di ibu kota negara bagian. Ren Wushuang memutar matanya dan berkata, hati-hati di jalan. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, beri tahu aku. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Oke. Kin Feiyang menganggup dan menyingkirkan kristal gambar itu. Dia memandang kedua leluhur agung itu dan berkata sambil tersenyum, seharusnya seperti ini sejak awal. Tidak perlu merusak persahabatan kita. Sedikit permusuhan muncul di mata keduanya. Ini masalah klan kami. Sebagai orang luar, Anda tidak boleh ikut campur. Tapi karena sudah seperti ini, mari kita pikirkan cara yang lebih adil untuk menyelesaikan masalah ini. Kata leluhur bersayap hitam. Kin Feiyang menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, karena kamu berkata begitu, kamu pasti sudah memikirkan caranya, ceritakan padaku. Jika putri bisa menumbuhkan sayap emas dalam tiga hari, Kaisar Putri Duyung akan terus memerintah klan Putri Duyung. Tetapi jika dia tidak bisa, dia harus menyerahkan tahtanya, dan kamu tidak bisa terus ikut campur. Kata leluhur bersayap hitam. Itu adil. Kin Feiyang tercengang dan hendak berbicara. Putri Duyung berkata lebih dulu, leluhur, dengan segala hormat, Anda jelas-jelas bias. Untuk menerima warisan, seseorang harus menerobos keranah Battle Monarch. Tapi saya baru saja menerobos keranah Marsial Grandmaster Bintang 8. Bagaimana saya bisa melakukannya dalam tiga hari? Setelah berbicara sekian lama, tidakkah kamu ingin ayahku turun tahta? Dulu, saat aku mendengar rumor tentangmu, aku menghormatimu, tapi aku tidak menyangka kamu bersikap begitu tidak masuk akal. Dia memarahi dengan kemarahan yang wajar. Benar, jika dia diberi cukup waktu, saya jamin dia bisa menumbuhkan sayap emas. Karena kekuatan garis keturunan di tubuhnya beberapa kali lebih kuat dariku. Kaisar Putri Duyung hampir meraung, dan wajahnya penuh kebanggaan. Leluhur bersayap hitam berkata tanpa ekspresi, ini adalah konsesi terbesar yang bisa kami buat. Bisa atau tidaknya kamu bergantung pada kemampuanmu. Tamparan. Suara tamparan keras terdengar. Qin Fei Yang bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, luar biasa, luar biasa. Saya akhirnya melihatnya. Apa artinya tak terkalahkan? Seharusnya mengacu pada kalian berdua. Kedua leluhur itu mengepalkan jari mereka rat-rat, dan suara retakan sendi mereka terdengar. Mereka sangat marah. Jika bukan karena mereka tidak percaya diri, mereka pasti sudah membunuh Qin Fei Yang sejak lama. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dengan rasa jijik yang tidak terselubung. Dia memandang Putri Duyung dan bertanya, apakah kamu benar-benar yakin bisa menumbuhkan sayap emas? Ya. Mata Putri Duyung tampak tegas. Qin Fei Yang memandang kedua leluhur itu dan berkata, apakah anda bersungguh-sungguh dengan apa yang anda katakan? Tentu saja. Keduanya mengangguk. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, ayo segera pergi ke Tanah Suci. Hem. Semua orang terkejut. Putri, tiga hari terlalu lama. Saya hanya perlu tiga napas untuk membantu anda menerobos kerana Marsial Grandmaster Bintang Sembilan. Qin Fei Yang menjentikan lengan bajunya dan memimpin dengan berjalan menuju Tanah Suci. Tiga napas. Tubuh dan pikiran Putri Duyung bergetar. Bagaimana dia bisa melakukannya dalam tiga tarikan napas? Namun di dalam hatinya, dia mempercayai kata-kata Qin Fei Yang. Putri, cepat ikuti dia. Kaisar Putri Duyung menangkap Putri Duyung dan mengejar Qin Fei Yang. Dia juga memilih untuk mempercayai Qin Fei Yang tanpa syarat. Alasannya sangat sederhana. Pemuda ini adalah penerus Kaisar pertama. Menerobos kerana Marsial Grandmaster Bintang Sembilan dalam tiga tarikan napas. Sungguh lamunan. Saya ingin melihat bagaimana anda bisa melakukannya. Kedua leluhur itu saling memandang dan terbang ke Tanah Suci dengan wajah penuh sarkasme. Ayo pergi dan lihat bagaimana si idiot sombong itu mempermalukan dirinya sendiri. Raja Sayap Putih dan Raja Sayap Hitam juga memimpin bawahannya dan bergegas ke Tanah Suci. 286. Tanah Suci. Qin Fei Yang tidak masuk. Sebaliknya, dia membungkuk ke patung Kaisar pertama dari jauh. Leluhur bersayap putih berkata dengan tidak sabar, jangan berlama-lama. Cepat. Raja bersayap putih berdiri di samping dan berkata dengan nada menghina, jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan menggonggong seperti anjing di depan semua orang. Mencari pemukulan. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia memandang Raja Bersayap Putih dan bertanya, apakah kamu benar-benar akan menggonggong seperti anjing? Raja Bersayap Putih berkata dengan nada provokatif, saya menepati janji saya. Qin Fei Yang menyeringai dan berkata, Raja Bersayap Hitam, apakah kamu ingin bertaruh juga? Jika aku kalah, aku akan memberimu pil generasi. Sepasang sayap yang hilang akan segera kembali. Dia memberikan tawaran yang sangat menggiurkan. Mata Raja Bersayap Hitam berbinar dan dia mencibir, ayo bertaruh. Apa menurutmu aku takut padamu? Kamu punya nyali. Qin Fei Yang tertawa sinis dan memasuki kastil. Fatso terkekeh dan berkata, Bos, biarkan Tuan Gendut keluar dan ikut bersenang-senang. Qin Fei Yang berkata, Apakah kamu yakin ingin keluar? Anda hanya punya waktu satu tahun. Senyum di wajah Fatso membeku. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan saja. Tuan Gemuk harus fokus pada kultivasi. Qin Fei Yang berjalan ke altar dan mengeluarkan pil kaca berwarna api merah kelas atas dari kotak Giyok. Kemudian, dia muncul di luar tanah suci bersama Wolf King. Ada suara keras di langit. Saudara Wolf telah muncul. Kalian berdua orang tua, izinkan saya bertanya dulu. Tahukah Anda bagaimana cara seekor anjing menggonggong? Wolf King segera berdiri dan meraung dengan semangat tinggi. Dia memandang Raja Bersayap Hitam dan bertanya. Keduanya segera menatap Wolf King dengan mata pembunuh. Qin Fei Yang tersenyum dan berjalan menuju Putri Duyung. Dia berkata sambil tersenyum, Pil ini untukmu. Anggap saja itu sebagai kompensasimu. Kompensasi. Putri Duyung tercengang. Kemudian, dia menyadari dan tersipu. Apa yang terjadi padaku? Dia masih remaja. Kenapa aku harus tersipu malu? Dia sedikit bingung. Qin Fei Yang memasukkan pil itu ke tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, Cepat ambil, saya jamin mereka akan terkejut. Putri Duyung menenangkan dirinya dan melihat pil itu. Lalu, dia membuka bibir merahnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Satu nafas. Dua nafas. Tiga nafas. Setelah tiga nafas, dia melihat bahwa budidaya Putri Duyung tidak berubah sama sekali. Raja Sayap Hitam dan yang lainnya memasang tatapan mengejek di mata mereka. Mereka akan membuka mulut untuk mengejek mereka. Ledakan. Aura Putri Duyung seperti letusan gunung berapi. Tiba-tiba melonjak ke tingkat marsial leluhur bintang sembilan. Lebih-lebih lagi. Auranya tidak berhenti, dan masih terus meningkat. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja menerobos ke alam marsial leluhur bintang delapan. Pil jenis apa yang baru saja dia minum? Bagaimana pil itu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Semua orang di tempat kejadian tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan Kaisar Putri Duyung dan Putri Duyung pun tidak percaya. Sangat cepat. Aura Putri Duyung yang melonjak berhenti. Dia tidak secara langsung menerobos ke Battle King bintang 1. Qin Fei Yang tidak terkejut. Ini karena hanya makhluk di bawah level Battle King yang akan meminum pil kaca berwarna api merah. Oleh karena itu, apa yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada keberuntungan Putri Duyung. Apakah aku sedang bermimpi? Putri Duyung tertegun sejenak, lalu berkata dengan terkejut, Ayah, sungguh ajaib. Saya merasa bisa segera menerobos ke alam raja pertempuran. Kaisar Putri Duyung juga penuh senyuman. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Adik, jika saya ingat dengan benar, ini pasti pil kaca berwarna api merah, kan? Qin Fei Yang mengangguk. Brengsek. Dia sebenarnya punya pil jenis ini. Kedua leluhur itu sangat marah. Meskipun klan Putri Duyung tidak asing dengan pil, mereka tidak memahaminya dengan baik. Karena itu, mereka tidak tahu berapa banyak trik yang dilakukan Qin Fei Yang. Wolf King terkekeh dan berkata, Orang tua, kenapa kamu tidak menggonggong seperti anjing? Qin Fei Yang tertawa, Mari kita tunggu sebentar, agar tidak mengganggu Putri dalam menerima warisan. Fiuh. Putri Duyung menarik nafas dalam-dalam, melangkah ke tanah suci, dan berenang menuju patung Kaisar Putri Duyung generasi pertama. Setelah beberapa nafas, dia berhenti di kaki patung, ekspresinya sangat saleh. Leluhur, klan Putri Duyung tidak bisa jatuh ke tangan orang jahat. Jika kamu bisa mendengarku, tolong bantu aku. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bersujud di tanah, dan bersujud. Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih saling memandang, dan cahaya dingin melintas di mata mereka pada saat yang bersamaan. Tapi saat ini, Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Pada saat itu, semua orang terkejut. Kaisar Putri Duyung bertanya dengan heran, Adik, apa yang kamu lakukan? Qin Fei Yang tertawa, tentu saja untuk mencegah penjahat menimbulkan masalah. Penjahat. Kaisar Putri Duyung tercengang, dan tiba-tiba menyadari. Dia melirik Raja Sayap Hitam dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, jika ada yang berani mengganggu dia untuk menerima warisan, saya akan melawan mereka sampai mati. Selesai berbicara. Dengan cepat, dia mendarat di belakang Putri Duyung, dengan hati-hati melindunginya. Raja Sayap Hitam dan yang lainnya memandang Qin Fei Yang. Tatapan mata mereka yang menyeramkan itu seolah ingin mencabut urat dagingnya, mengupas kulitnya, dan meminum darahnya. Setelah Putri Duyung selesai bersujud, dia bersujud di tanah, diam-diam menunggu warisan turun. Waktu berlalu dari nafas ke nafas. Seratus nafas kemudian. Tidak ada pergerakan dari patung Kaisar Putri Duyung generasi pertama. Apakah gagal? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kedua leluhur dan Raja Sayap Hitam sama-sama tersenyum. Secara umum, jika warisan tidak turun setelah seratus nafas, itu berarti warisan tersebut gagal. Qin Fei Yang, apakah kamu melihatnya? Bahkan Kaisar Putri Duyung generasi pertama menyetujui pengunduran dirinya. Ini adalah kehendak surga. Kata leluhur kesembilan Sayap Putih sambil tersenyum. Qin Fei Yang meliriknya dan menatap Putri Duyung. Dia dapat dengan jelas melihat tubuhnya gemetar. Kenapa jadi seperti ini? Kekuatan garis keturunan di tubuhku tidak akan kalah dari Kaisar Putri Duyung manapun, tapi mengapa aku tidak bisa mendapatkan warisannya? Mungkinkah ini benar-benar kehendak surga? Dia bergumam, mencoba mengendalikan air matanya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Nak, jangan sedih. Lihatlah ayah, bahkan tanpa warisan, dia masih bisa berkultivasi menjadi Kaisar Perang Bintang Sembilan. Kaisar Putri Duyung menghela nafas dalam-dalam dan maju untuk menghiburnya dengan suara rendah. Tapi bagaimana dengan klan Putri Duyung? Apakah mereka benar-benar akan jatuh ke tangan para penjahat ini? Kata Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat patung Kaisar Putri Duyung generasi pertama, matanya dipenuhi kesedihan. Mengapa kamu melakukan ini pada putriku? Mengapa? Tiba-tiba, dia meraung histeris. Kinfe yang berjalan beberapa langkah di belakang Putri Duyung dan mendengus, patung semacam ini tidak memenuhi syarat untuk membuat orang berlutut. Setelah itu, dia meraih pergelangan tangan Putri Duyung dan menariknya ke atas. Raja sayap putih mencibir, Kaisar Putri Duyung, bisakah kamu mengumumkannya kepada dunia sekarang? Kaisar Putri Duyung menutup matanya dan menghela napas panjang. Ketika dia membuka matanya lagi, tidak ada lagi kengganan di dalamnya. Dia berkata dengan ringan, tahta ini, tidak apa-apa jika saya tidak menginginkannya. Hmm. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat kepergelangan tangan Putri Duyung, wajahnya penuh keterkejutan. Apa yang kamu lihat? Kinfe yang dan Putri Duyung tercengang dan juga menunduk. Keduanya segera mengungkapkan sedikit kecanggungan. Kinfe yang buru-buru melepaskannya. Tapi kemudian, dia terkejut saat mengetahui tangannya sepertinya menempel di pergelangan tangan Putri Duyung dan dia tidak bisa melepaskannya. Apa yang sedang terjadi? Kinfe yang terkejut. Putri Duyung juga memandang Kinfe yang dengan bingung. Kinfe yang tersipu dan buru-buru menjelaskan, bukannya aku tidak ingin melepaskannya, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Bukankah ini sebuah lelucon? Bagaimana ini bisa terjadi? Hmm. Putri Duyung mencobanya, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Jangan bergerak. Kaisar Putri Duyung tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Apa yang salah? Kinfe yang dan Raja Sayap Putih memandangnya dengan bingung. Kaisar Putri Duyung tidak mengatakan apapun. Ketika dia melihat lebih dekat, dia segera melihat tangan Kinfe yang dan Putri Duyung bersinar dengan lapisan cahaya kemasan samar. Hampir mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang. Apa yang kamu lakukan di sana? Sudah kubilang, jangan mencoba mengulur waktu. Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih berteriak. Orang ini akhirnya kepanasan. Jarang sekali. Wolf King terkekeh dan segera berlari ke arahnya, berkata dengan nada menghina, Kinzi kecil, jika kamu menyukainya, katakan saja. Mengapa kamu harus mencari alasan yang buruk seperti itu? Putri Duyung tersipu. Melihat ini, Kinfe yang sangat malu dan berkata dengan marah, siapa yang punya waktu untuk mencari alasan? Saya benar-benar tidak bisa memberikannya begitu saja. Jangan jelaskan, jangan jelaskan, aku mengerti. Lagi pula, kamu sudah berumur 16 tahun, dan sang putri sangat cantik. Wajar jika kamu kepanasan. Tapi, putri, buntut ikanmu. Ehem. Maafkan saya karena berterus terang, tapi saya khawatir ini agak sulit. Wolf King tertawa nakal. Enyah. Kinfe yang meraung seperti guntur dan menendang keras ke arah Raja Serigala. Wolf King dengan mudah menghindari serangan itu dan menggelengkan kepalanya. Aku pernah dengar orang bilang kalau pria yang sedang berahi itu mudah marah. Sepertinya itu benar. Putri Duyung menundukkan kepalanya, dan pipinya sangat merah hingga air hampir menetes. Kinfe yang hampir menjadi gila. Apakah anak Serigala ini sudah selesai? Tidakkah dia melihat suasananya menjadi semakin canggung? Terlebih lagi, Kaisar Putri Duyung berada tepat di depannya. Apakah dia memikirkan perasaannya saat menggoda putrinya seperti ini? Namun, tidak peduli betapa nakalnya Wolf King, Kaisar Putri Duyung tidak memperhatikannya. Matanya tertuju pada tangan Kinfe yang... Seiring berjalannya waktu, cahaya kemasan menjadi semakin intens. Eh! Kinfe yang dan Putri Duyung akhirnya menyadari fenomena ini dan langsung terkejut. Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan cahaya kemasan ini? Hualah! Cahaya kemasan secara bertahap menjadi sangat menyelaukan. Kinfe yang dan Putri Duyung keduanya tenggelam dalam cahaya kemasan. Raja sayap hitam dan yang lainnya saling memandang, wajah mereka penuh keraguan. Berdengung. Tiba-tiba, dua cahaya kemasan terang memancar dari mata patung Kaisar Putri Duyung generasi pertama, menyelimuti Kinfe yang dan Putri Duyung. Ini adalah warisannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan anak itu lagi? Mata kedua leluhur itu terbuka lebar karena marah, dan bola mata mereka hampir keluar. Itu benar. Ini adalah warisannya. Saya akhirnya mengerti. Kaisar Putri Duyung bergumam pada dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Ini adalah kegembiraan. Aduh! Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Raja Sayap Hitam dan yang lainnya, matanya penuh kewaspadaan. Pada saat yang sama, Wolf King juga menoleh untuk melihat mereka, cahaya terang bersinar di matanya. Kinzi kecil akhirnya kepanasan. Jika ada di antara kalian yang berani mengganggu mereka, saudara Serigala berjanji bahwa hari ini akan menjadi akhir dari klan Putri Duyung. Begitu kata-kata ini keluar, tatapan semua orang menjadi sangat aneh. Pembuluh darah di dahi Kaisar Putri Duyung juga menonjol. Serigala nakal ini benar-benar bajingan. Leluhur sayap putih memandang kedua orang yang diselimuti cahaya kemasan dan mengerutkan kening. Kaisar Putri Duyung, apa yang terjadi? Kecuali mereka berdua, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk mengetahui masalah ini. 287. Semua orang bingung. Apa yang hanya berhak diketahui oleh orang yang terlibat? Pada saat yang sama, Kinfei Yang, yang berada di dalam cahaya kemasan, juga bingung ketika mendengar kata-kata Kaisar Putri Duyung. Dia berbalik untuk melihat Putri Duyung. Dia menyadari bahwa mata Putri Duyung sedikit tertutup dan ada lapisan cahaya kabur di pipinya. Seolah-olah dia tertidur lelap dan sangat damai. Eh! Tiba-tiba, dia menatap punggung Putri Duyung dengan cahaya aneh di matanya. Pakaian di punggungnya menonjol seolah ada sesuatu yang akan keluar. Engah! Pakaian berskala emas tiba-tiba rusak. Kedua sayap itu membesar dan muncul di belakangnya, seolah-olah terbuat dari emas, bersinar dengan cahaya kemasan. Setiap bulu seperti sutra, lembut dan indah. Apakah aku berhasil? Tapi apa hubungannya ini denganku? Qin Fei yang bingung. Orang yang menerima warisan itu adalah Putri Duyung. Mengapa dia mengikatnya bersamanya? Dia mencoba tetapi dia masih tidak bisa melepaskan cengkeramannya. Apa maksudnya ini? Apakah dia sengaja mempermainkannya? Ledakan! Saat sayap emasnya tumbuh, aura Putri Duyung pun melonjak pesat. Itu berhenti di level Battle King Bintang 1. Pada saat yang sama, jiwa pertempuran emas muncul di belakangnya. Penampilan Battlesoul tidak bisa dilihat, tapi sosoknya mirip dengan Kaisar Putri Duyung pertama. Melihat Putri Duyung, dia seperti seorang ratu yang turun ke dunia, memancarkan aura suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika dia tidak memiliki buntut ikan, kecantikan wanita ini pasti tidak kalah dengan adikku yang murahan. Qin Fei yang bergumam. Saat ini, Putri Duyung membuka matanya dan ada lapisan cahaya kemasan kabur di pupilnya. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan bertanya dengan bingung, apa yang kamu gumamkan? Benarkah? Tidak-tidak. Selamat, Anda telah menerima warisan. Qin Fei yang tersenyum malu dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Warisan. Putri Duyung tercengang. Dia menatap Battlesoul di atasnya dan kemudian berbalik untuk melihat sayap di punggungnya. Wajahnya langsung dipenuhi kejutan. Saya berhasil. Saya benar-benar melakukannya. Ayah, tidak perlu turun tahta. Qin Fei yang, terima kasih. Dia bersemangat seperti gadis berusia tiga tahun, melompat ke girangan. Pada akhirnya, dia bahkan mencium wajah Qin Fei yang. Ah! Qin Fei yang tercengang. Menyentuh tempat dia dicium, perasaan aneh muncul di hatinya. Tidak peduli apa, usianya hampir tujuh belas tahun. Dia telah matang dalam aspek tertentu. Menggodanya seperti ini, bukankah dia takut mendapat masalah? Melihat ini, Putri Duyung menutup mulutnya dan tertawa. Jangan terlalu banyak berpikir. Di mataku, kamu hanyalah adik kecil yang belum dewasa. Wajah Qin Fei yang berkedut. Orang-orang lain pada usia yang sama sudah pergi mencari wanita lain. Meski dia tidak memiliki hobi ini, bukan berarti dia belum dewasa. Terlebih lagi, Putri Duyung ini sepertinya hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Putri Duyung merasakan bahwa suasananya tidak tepat, dan wajah cantiknya tidak bisa menahan sedikitpun tersipu. Coba lagi, bisakah kamu melepaskanku? Mengapa aku harus melepaskannya? Bagaimanapun, aku hanya seorang adik laki-laki, dan aku tidak bisa menyakitimu. Qin Fei yang menyeringai. Putri Duyung berkata dengan cemas, tetapi jika terus seperti ini, orang lain akan salah paham. Jadi bagaimana jika itu salah paham? Qin Fei yang tampak acuh tak acuh. Putri Duyung memelototinya dan berkata dengan marah, mengapa kamu seperti ini? Bagaimana dengan saya? Qin Fei yang bertanya balik. Anda. Putri Duyung mengertakan gigi karena malu dan marah. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Dia tidak terus menggodanya, dan kelima jarinya sedikit mengendur. Kali ini, situasi sebelumnya tidak terjadi. Dia melepaskannya dengan mudah. Qin Fei yang membuka telapak tangannya dan melihat telapak tangannya, tapi dia tidak menemukan ada yang salah. Mengapa mereka terjebak bersama? Dia melihat pergelangan tangan Putri Duyung lagi dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Aneh. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berjalan keluar dari cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu juga dengan cepat masuk ke tubuh Putri Duyung. Tidak lama kemudian, dia muncul di depan mata semua orang. Dia benar-benar berhasil. Raja sayap hitam dan yang lainnya tercengang. Sayap emas dan jiwa pertempuran emas berbentuk manusia sangat mempesona di mata mereka. Ketakutan dan rasa hormat juga muncul di hati mereka. Ketakutan dan rasa hormat ini tidak datang dari Putri Duyung, tapi dari jiwa pertempuran itu. Jiwa pertempuran itu melambangkan Kaisar Putri Duyung generasi pertama. Qin Fei yang untuk sementara menekan keraguannya, mengangkat kepalanya untuk melihat kedua leluhur, dan berkata sambil tersenyum tipis, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang. Keduanya terdiam. Qin Fei yang berkata, mari kita lihat apa yang ingin kamu katakan, lalu kembali ke tempat asalmu. Kedua leluhur itu saling memandang. Leluhur sayap putih berkata, kami mengaku kalah, tetapi Anda harus ikut dengan kami. Atas dasar apa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Leluhur sayap hitam berkata dengan suara yang dalam, sebaiknya saya mengatakan yang sebenarnya. Kami tidak percaya bahwa Anda akan menyimpan rahasia ini, jadi Anda tidak bisa meninggalkan lautan keputusasaan. Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Apa yang dia khawatirkan memang terjadi. Leluhur sayap putih berkata, selama kamu tinggal di sini dengan damai, kami tidak hanya tidak akan menyakitimu, tetapi kami juga akan memperlakukanmu sebagai tamu penting. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, masih banyak hal yang harus aku lakukan, aku tidak bisa tinggal di sini. Tatapan kedua leluhur itu menjadi dingin. Kaisar Putri Duyung berkata, leluhur, saya jamin dia tidak akan mengungkapkan klan Putri Duyung kita. Jaminan apa yang kamu punya? Perkataan manusia sama sekali tidak bisa dipercaya. Kedua leluhur itu berkata dengan marah. Kaisar Putri Duyung berkata dengan tegas, saya menjaminnya dengan nyawa saya. Kedua leluhur itu mengerutkan kening. Kaisar Putri Duyung berkata, jika itu orang lain, saya tidak akan berani menjaminnya, tapi Qin Fei yang dapat dipercaya. Leluhur sayap putih berkata dengan suara yang dalam, jika terjadi sesuatu, apakah kamu akan bertanggung jawab? Ku bilang, aku jamin dengan nyawaku. Kata Kaisar Putri Duyung. Karena kamu keras kepala, mari kita tunggu dan lihat. Saya ingin melihat apakah manusia ini yang Anda katakan. Kedua leluhur itu mendengus dingin dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di depan semua orang. Kaisar sayap hitam dan leluhur sayap putih saling memandang dan berbalik untuk pergi dengan kengganan di hati mereka. Hei, hei, hei. Apa kalian tidak melupakan sesuatu? Raja Serigala tiba-tiba berteriak. Keduanya bergidik. Qin Fei yang berkata dengan acu tak acu, lupakan saja, meminta orang seperti mereka menggonggong seperti anjing adalah penghinaan terhadap anjing. Jangan berlebihan. Keduanya berbalik dan menatap Qin Fei yang, niat membunuh muncul di mata mereka. Apakah aku salah? Anjing melambangkan kesetiaan. Mereka akan melindungi tuannya sampai mati. Bagaimana dengan kalian? Saat itu, kaisar pertama tidak memusnahkan klan putri Duyung dan bahkan memberimu tanah suci. Namun, bukan saja kalian tidak tahu bagaimana bersyukur, kalian bahkan mencoba menggulingkan kekaisaran Qin besar. Kalian lebih buruk dari binatang. Teriak Qin Fei yang, mereka berdua sangat marah hingga asap keluar dari kepala mereka dan tubuh mereka gemetar. Mereka telah hidup selama ratusan tahun dan tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepada mereka. Belum lagi mempermalukan mereka di depan umum. Qin Fei yang melirik mereka berdua dan tersenyum pada kaisar putri Duyung. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Saya memiliki niat yang sama. Ikuti saya. Kaisar sayap hitam, kaisar sayap putih, ku harap kalian bisa menjaga dirimu sendiri. Kaisar putri Duyung berkata dengan dingin dan segera pergi bersama dua orang dan serigala. Bajingan, cepat atau lambat aku sendiri yang akan membunuhmu. Kaisar sayap hitam dan kaisar sayap putih memandang punggung Qin Fei yang dengan ekspresi garang. Jika bukan karena Qin Fei yang membantu putri Duyung dan kaisar putri Duyung, mereka pasti sudah naik tahta. Jadi, di mata mereka, Qin Fei yang tidak diragukan lagi telah menjadi duri dalam daging mereka. Di istana. Adikku, terima kasih banyak. Terimalah busurku. Kaisar putri Duyung membungkuk. Kali ini, jika bukan karena Qin Fei yang, kehilangan tahta hanyalah masalah kecil. Ayah dan anak perempuannya mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Senior, kamu terlalu sopan. Ini hanya masalah kecil. Qin Fei yang tersenyum dan membantu kaisar putri Duyung berdiri. Bagi Qin Fei yang, ini memang masalah kecil. Tapi bagi kaisar putri Duyung, itu adalah anugerah yang menyelamatkan nyawa. Jika kamu menyukai sesuatu, ambillah. Aku hanya berharap kamu tidak menyukainya. Kaisar putri Duyung menangkupkan tangannya. Tidak-tidak. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya dan tersenyum. Lelucon yang luar biasa. Salah satu dari harta karun ini akan menjadi harta yang tak ternilai harganya jika diambil. Dia tidak sabar untuk mengambil semuanya. Bagaimana mungkin dia tidak menyukainya? Raja Serigala bahkan lebih lugas. Ia sudah mulai menjara istana, matanya bersinar karena keserakahan. Bersikaplah lebih sopan. Qin Fei yang memutar matanya dan menatap kaisar putri Duyung. Senior, kenapa itu baru terjadi? Kaisar putri Duyung berkata, inilah yang ingin kukatakan padamu. Buka bajumu. Buka bajuku. Qin Fei yang mengerutkan kening tetapi tetap menurut. Ketika dia melepas bajunya dan melihat tanda potensial berwarna merah, kaisar putri Duyung tercengang. Qin Fei yang juga tercengang. Tapi apa yang dilihatnya bukanlah tanda potensial. Dia menemukan ada tanda emas berbentuk hati di dadanya. Kapan itu muncul? Kenapa dia tidak merasakannya sama sekali? Saat ini, kaisar putri Duyung berseru, saya tidak menyangka Anda akan membuka gerbang potensi tingkat ketiga. Pantas saja bakat Anda begitu menakutkan. Saya hanya beruntung. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya-tanya, ada apa dengan tanda berbentuk hati ini? Beruntung. Kaisar putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tidak bertanya lagi. Ia menjelaskan, ini disebut simpul konsentris. Tidak hanya Anda yang memilikinya, putri saya juga memilikinya di dadanya. Saya juga memilikinya. Putri Duyung tercengang. Dia berbalik dan menarik pakaian skala emas di dadanya. Dia menemukan memang ada tanda berbentuk hati. Dia merapikan pakaiannya dan menoleh untuk melihat kaisar putri Duyung. Dia bertanya dengan curiga, Ayah, mengapa ini terjadi? Hanya kaisar putri Duyung dari generasi sebelumnya yang mengetahui hal ini. Legenda mengatakan bahwa kaisar pertama dan kaisar putri Duyung pertama khawatir klan putri Duyung dan manusia akan memulai perang lagi, jadi mereka meninggalkan simpul konsentris di dalam patung. Hanya ketika seseorang dengan garis keturunan kaisar pertama dan putri Duyung dengan garis keturunan kaisar putri Duyung pertama melakukan kontak fisik barulah simpul konsentris akan muncul. Dan selama simpul konsentris muncul, berarti kedua klan telah berdamai selamanya. Selama ini, kaisar putri Duyung dan aku mengira ini hanya legenda, tapi kami tidak menyangka itu benar. Itu juga terjadi pada putriku. Kaisar putri Duyung menghela nafas. Bahkan dia merasa seperti sedang bermimpi. Setelah mendengarkan, Qin Fei Yang juga menghela nafas. Kaisar pertama memang seorang raja yang berpandangan jauh ke depan dan bijaksana. Putri Duyung berpikir sejenak dan bertanya, Ayah, bagaimana cara menghilangkan simpul konsentris? 288. Qin Fei Yang juga merasa tidak nyaman. Simpul konsentris. Dari namanya saja sudah terasa sangat ambigu. Sepertinya dia dan putri Duyung tidak sedekat itu, bukan? Ehem. Kaisar putri Duyung terbatuk dan berkata, Ini. Kemunculan simpul konsentris ini berarti kalian akan menjadi suami dan istri. Apa? Keduanya tercengang. Kaisar putri Duyung tersenyum dan berkata, Terus terang saja, simpul konsentris hanya akan hilang setelah kamu mewujudkan pernikahanmu. Bukankah ini memaksa kita untuk menikah? Qin Fei Yang tercengang. Mengesampingkan simpul konsentris, putri Duyung memang sangat cantik, namun tubuh bagian bawahnya berbentuk buntut ikan. Bagaimana mereka bisa mewujudkan pernikahan mereka? Bagaimana mereka bisa menipu dia seperti ini? Putri Duyung menatap Qin Fei Yang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia bertanya, Ayah, apakah tidak ada jalan lain? Tidak. Simpul konsentris artinya hati kalian terhubung. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba menghindarinya, cepat atau lambat kamu akan menjadi suami dan istri. Kaisar putri Duyung memandang mereka berdua sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan Qin Fei Yang, calon menantunya. Wolf King datang dan menatap mereka berdua dengan diam-diam. Qin Z kecil, kamu melihat tubuh sang putri segera setelah kamu tiba di laut keputusasaan dan sekarang kamu memiliki simpul konsentris. Ini adalah kehendak surga. Kehendak surga tidak dapat dilanggar. Qin Z kecil, kenapa kamu tidak menikah sekarang dan punya bayi gemuk secepat mungkin? Jika suatu hari kamu mati, setidaknya kamu tidak akan memiliki penerus. Wolf King tertawa sinis. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, kamu bajingan, keluar dari sini sejauh yang kamu bisa. Benar-benar pembuat onar. Tidakkah dia melihat bahwa dia sangat kesal? Kaisar Putri Duyung buru-buru mengulurkan tangan dan berkata, Tunggu, Serigala Putih, apa yang baru saja kamu katakan? Qin Fei Yang melihat tubuh putriku. Ayah! Putri Duyung memelototi Kaisar Putri Duyung dan menundukkan kepalanya. Pipinya merah. Ya, apakah bawahanmu tidak memberitahumu? Jika bukan karena itu, kami tidak akan ditangkap oleh putri Anda dan dibawa ke sini. Makanya aku bilang, ini takdir. Raja Serigala terkekeh. Jika kamu punya nyali untuk mengatakan sepatah kata pun, aku akan mengebiri kamu sekarang juga. Pembuluh darah Qin Fei Yang menonjol saat dia menatap tajam ke arah Raja Serigala, hatinya terbakar amarah. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu. Bajingan bejat, aku membencimu. Wolf King meliriknya dengan jijik. Dia berbalik dan terus menjarah harta karun sambil meneteskan air liur. Takdir. Kaisar Putri Duyung tercengang. Dia memandang Putri Duyung dan kemudian ke Qin Fei Yang. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Qin Fei Yang, Putriku tidak bersalah, kamu harus bertanggung jawab. Putri Duyung berkata dengan marah, Ayah, dia hanyalah anak nakal. Mengapa dia harus bertanggung jawab? Bocah cilik. Putriku, kamu tidak memahami orang-orang di negeri ini. Mereka sudah menggoda ketika mereka berusia 15 atau 16 tahun. Terlebih lagi, kamu hanya 4 atau 5 tahun lebih tua darinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang wanita yang 3 tahun lebih tua dari suaminya akan membawa batu batak emas. Kamu 4 atau 5 tahun lebih tua darinya. Itu setara dengan dia membawa kembali 4 atau 5 batu batak emas. Dia mendapat untung. Yah, aku sudah memutuskan. Aku akan menikahimu besok. Kata Kaisar Putri Duyung. Senior, bukan seperti itu. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia bahkan mengatakan sesuatu seperti, seorang wanita yang 3 tahun lebih tua dari suaminya akan membawa batu batak emas. Kaisar Putri Duyung ini benar-benar tahu cara berbicara omong kosong. Apa? Kamu ingin menyangkalnya? Biar ku beritahu padamu, klan Putri Duyung kami paling menghargai kepolosan. Jika kamu tidak bertanggung jawab, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu saat ini. Kata Kaisar Putri Duyung dengan wajah cemberut. Bertengkar dengannya. Sejujurnya, Qin Fei Yang benar-benar tidak takut. Hanya saja dengan hubungan yang begitu rumit, dia tidak bisa marah. Apa yang harus saya lakukan? Dia memutar otak untuk memikirkan solusinya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Senior, beri aku waktu, dan juga beri waktu pada sang putri. Lagi pula, tidak ada perasaan seperti itu di antara kita. Putri Duyung berkata, Ya, ayah, bukankah ayah mempersulit kami dengan melakukan ini? Ini, petik 2. Kaisar Putri Duyung ragu-ragu sejenak, memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Apakah kamu mengkhawatirkan buntut ikan putriku? Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Karena ekor putri Duyung kita juga bisa berubah menjadi kaki manusia. Kata Kaisar Putri Duyung. Mata Wolf King berbinar dan meraung, Gampang, ayo pergi ke kamar pengantin. Anak Serigala, aku akan mengebirimu. Qin Fei Yang sangat marah dan tidak bisa menahannya lagi. Dia mengeluarkan Chang Sui dan menerkam Wolf King. Kamu serius? Wolf King terkejut dan lari keluar istana tanpa menoleh ke belakang. Bajingan ini sungguh menyebalkan. Qin Fei Yang memelototi Raja Serigala dengan marah dan berjalan ke depan Kaisar Putri Duyung. Senior, maksudku, aku akan memikirkan cara untuk menghilangkan simpul konsentris terlebih dahulu. Jika memang tidak berhasil, aku dan putri akan membahas pernikahan secara perlahan. Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya. Putri Duyung juga memeluk lengan Kaisar Putri Duyung dan berkata dengan genit, Ayah, jangan khawatirkan kami, anak muda, oke. Kaisar Putri Duyung memandang keduanya dan berkata tanpa daya, Yah, aku tidak peduli, itu terserah kamu, tapi aku harus menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Menjelaskan apa? Keduanya bingung. Kaisar Putri Duyung memandang Qin Fei Yang dan berkata, sebelum simpul konsentris dilepas, kamu tidak bisa berhubungan intim dengan wanita lain, itu akan membuat hatimu meledak. Putri, kamu juga sama. Keduanya tercengang. Artinya, jika mereka tidak bisa memikirkan cara lain untuk menghilangkan simpul konsentris, mereka harus menikah. Leluhur, bukankah kamu menipu kami? Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. Selain itu, saat berpisah, kamu bisa merasakan emosi di lubuk hati yang terdalam. Jika salah satu pihak berada dalam krisis hidup dan mati, simpul konsentris akan menyala dan secara aktif mengirimkan sinyal bantuan kepada pihak lain. Selain itu, ini juga akan memandu arah pihak lain. Kaisar Putri Duyung berkata lagi, mendengar ini, Qin Fei Yang merasa pahit di hatinya. Sepertinya inilah yang disebut telepati. Baiklah, aku tidak akan mengganggu hubungan kalian. Dengan itu, Kaisar Putri Duyung berbalik dan pergi dengan senyuman di wajahnya. Hubungan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Melihat ini, Putri Duyung berkata dengan sedih, lihat dirimu, sepertinya kamu tidak terlalu menyukaiku. Apakah aku benar-benar membuatmu kesal? Mengganggu. Qin Fei Yang terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada pria yang membenci wanita secantik kamu, tapi aku tidak memenuhi syarat untuk memikirkan hal ini sekarang. Putri Duyung menghela nafas lega dan bertanya, mengapa tidak? Karena masih banyak hal yang harus aku lakukan. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum tipis, saya akan tinggal di sini sebentar, apakah Anda menyambut saya? Tentu saja. Putri Duyung tersenyum manis. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu silakan saja. Saya akan berkultivasi juga, bantu saya menjaga serigala bermata putih dan jangan biarkan dia main-main. Putri Duyung mengangguk. Ketika Qin Fei Yang mengenakan pakaiannya dan memasuki kastil, Fatsou dan Lu Hong memandangnya dengan aneh. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah mereka dan berjalan ke kotak besi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia membuka buku besi dan bersiap menyalin formula pertempuran. Tiba-tiba, dia kembali menatap Lu Hong, matanya berkedip-kedip. Lu Hong tertegun dan bertanya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum dan menoleh untuk melihat formula pertempuran. Awalnya, dia ingin mencobanya dengan Lu Hong dan melihat apakah dia benar-benar tidak bisa berhubungan intim dengan wanita lain. Namun dia khawatir hal itu akan merusak hubungan seimbang tersebut. Lagi pula, Lu Hong juga seorang wanita dan sudah lama bersamanya. Dia tidak ingin hubungan mereka menjadi rumit. Jadi setelah memikirkannya, dia melepaskan ide ini. Tapi saat dia hendak menyalin formula pertempuran, emosi aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Dalam emosi ini, ada sedikit kekecewaan, sedikit keraguan, dan sedikit kegembiraan dan harapan. Ini bukanlah emosinya. Itu adalah emosi di batin Putri Duyung. Jantung Kinfei yang berdetak kencang. Mungkinkah Putri Duyung benar-benar mempunyai perasaan padanya? Mustahil. Saya pasti terlalu banyak berpikir. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Jika Putri Duyung benar-benar memiliki perasaan padanya, dia tidak akan setenang ini sebelumnya. Di samping itu, Putri Duyung sendiri yang mengatakan bahwa dia hanya memperlakukannya sebagai adik laki-laki yang belum dewasa. Namun, dia menyadari tanpa daya bahwa dia tidak bisa tenang dan berkultivasi ini karena emosi batin Putri Duyung terus memasuki hatinya. Dia tidak bisa menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Dia memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk tidak berpikir terlalu banyak. Sekitar satu jam kemudian, Kinfei yang akhirnya tenang. Daripada mengatakan bahwa dia sudah tenang, lebih tepat mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan perasaan ini. Namun, apapun yang terjadi, dia akhirnya bisa berkultivasi dengan damai. Dia membuka matanya dan melihat bagian bawah halaman kedua. Sederet kata kecil segera memasuki pandangannya. Hanya setelah memasuki ranah Warmaster, dia bisa membuka halaman ketiga. Tuan perang. Ini tidak akan lama. Mata Kinfei yang berbinar. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menekan ujung jarinya pada pukulan pertama formula pertempuran. Gelombang battle key yang menyala-nyala melonjak ke dalamnya. Ini adalah pertempuran key dari teratai api sembilan daun. Battle formula memiliki total sembilan pukulan. Setiap pukulan membutuhkan battle key dalam jumlah besar. Bisa dibilang puluhan kali lebih banyak dari return formula. Namun, dia bertanya-tanya apakah itu akan seperti formula kembali di mana basis budidayanya akan meningkat satu tingkat setelah berhasil menyalin sebuah pukulan. Kurang dari seratus napas. Pertempuran key yang menyala-nyala di lautan key Kinfei yang hampir habis. Ini terlalu cepat. Dia mengerutkan kening. Dia memobilisasi pedang key merah dan terus menyalin. Kurang dari seratus napas. Pedang key merah tua juga telah habis. Dia beralih kenaga key ungo emas lagi, tapi itu hanya bertahan sekitar seratus napas. Terkesiap. Kinfei yang tidak bisa menahan nafas. Berapa banyak pil battle key yang dibutuhkan. Dia mencari luhong dan meminta semua pil battle key. Totalnya ada seratus tiga puluh ribu pil. Meskipun pil tersebut tidak bisa dibandingkan dengan pil battle key tingkat tertinggi, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Tanpa kuali, Kinfei yang tidak dapat memurnikannya. Dia hanya bisa puas dengan mereka. Berikutnya, Kinfei yang menyempurnakan pil pertempuran key sambil fokus menyalin. Kadang-kadang, dia dipanggil oleh Putri Duyung untuk berjalan-jalan dan bersantai. Tentu saja. Ini adalah gagasan Kaisar Putri Duyung. Mereka berdua harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan mengembangkan perasaan satu sama lain sesegera mungkin. Fatso dan Luhong, sebaliknya, tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Mereka berkultivasi dengan tekun dalam pengasingan. Basis budidaya mereka meningkat dari hari ke hari. Adapun Raja Serigala, ia menghabiskan hari-harinya di kota bawah laut, berbaur dengan para merfok. Namun, meski berkeliaran, kekuatannya meningkat. Ini karena Kinfei yang telah memberikannya setengah dari pil pertempuran key. Dia menyimpan pil-pil itu di dalam tas semesta dan menggantungkannya di lehernya seperti permen. Ia akan memakannya kapanpun ia memikirkannya. Ada kegunaan lain dari tas semesta. Itu bisa menyimpan harta karun. 289. Adapun Klan Putri Duyung. Dengan pulihnya kekuatan Kaisar Putri Duyung, pengawal bersayap hitam dan pengawal bersayap putih tidak berani bertindak gegabuh. Sejak Raja bersayap hitam dan pengawal bersayap putih dipermalukan oleh Kinfei yang di tanah suci, mereka tidak muncul di depan siapapun. Dikatakan bahwa mereka sedang mengasingkan diri. Tapi tidak ada yang tahu situasi sebenarnya. Dan upaya mereka untuk memaksanya turun tahta juga hanya sebuah lelucon. Waktu berlalu. Sebulan berlalu. Bang. Pukulan pertama dari Battle World Art akhirnya selesai. Semangat juangnya melonjak ke langit. Lebih-lebih lagi. Basis budidaya Kinfei yang juga berhasil menerobos. Raja Pertempuran Bintang 2. Ini dapat meningkatkan kultivasi saya. Kalau terus begini, saat aku menguasai Battle World Art, itu akan menjadi hari di mana aku menerobos ke Kaisar Perang. Dia agak bersemangat. Karena dengan cara ini, dia tidak perlu berkultivasi sendiri-sendiri. Dia hanya harus fokus menyalin Battle World Art. Namun, konsumsi pil Battle Key membuat hatinya sakit. Dalam sebulan, dia telah mengonsumsi 30 ribu pil Battle Key. Totalnya hanya ada 130 ribu pil Battle Key. Dia memberikan setengahnya kepada Wolf King, meninggalkan lebih dari 60 ribu. Sekarang dia telah mengonsumsi 30 ribu lagi, hanya tersisa 30 ribu. Mungkin tidak cukup baginya untuk meniru pukulan kedua. Cukup benar. Setelah bulan kedua, dia masih hampir berhasil meniru pukulan kedua. Qin Fei yang tidak punya pilihan selain menutup buku besi itu. Sangatlah mendesak untuk menemukan Tung Kupil. Dia menoleh untuk melihat Fatso dan pengawal bersayap putih. Dalam dua bulan terakhir, keduanya bekerja sangat keras dan tidak istirahat. Upaya semacam ini juga membuahkan hasil panen yang besar. Dalam waktu hampir sebulan, mereka bisa menembus dunia kecil. Sekarang, Lu Hong adalah leluhur bela diri bintang delapan. Fatso juga seorang leluhur bela diri bintang tujuh. Jika kecepatan ini disebarkan, siapa yang tahu berapa banyak jenius seni bela diri yang akan marah sampai mati. Namun dibandingkan dengan Qin Fei yang, dia sedikit lebih rendah. Ini karena ketika dia berada di marsial leluhur, dia bisa menembus dunia kecil dalam 10 hari hingga setengah bulan. Sepertinya dalam waktu kurang dari setahun, keduanya akan bisa masuk ke ranah Battle King. Qin Fei yang berbisik sambil tersenyum. Semakin kuat mereka berdua, semakin banyak bantuan yang mereka berikan padanya. Memadamkan. Sambil berpikir, dia muncul di istana. Salam, Tuan Qin. Kedua pengawal bersayap hitam yang menjaga pintu segera berlari masuk dan membungkuh. Setelah kejadian dua bulan lalu, pengawal bersayap hitam dan pengawal bersayap putih kini kagum pada Qin Fei yang. Di mana sang putri? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Sang putri sedang berjalan-jalan di taman di luar. Apakah kamu ingin kami mengantarmu ke sana? Keduanya bertanya. Jalan-jalan. Qin Fei yang tercengang. Dia berjalan keluar istana dan berdiri di tangga di depan pintu, memandang ke depan. Puluhan meter jauhnya, ada sebuah taman yang lebarnya sekitar seribu kaki. Di taman, Karang berdiri dalam jumlah besar dan segala jenis tanaman bawa air membentuk pemandangan yang indah. Di jalan kecil, seorang wanita berambut pirang sedang berjalan perlahan dengan kepala menunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Itu benar. Putri Duyung sedang berjalan. Ekor ikan dan sayap emasnya telah hilang. Yang menggantikannya adalah sepasang kaki yang panjang, ramping dan tinggi. Dia mengenakan gaun sifon berwarna emas muda, yang membuatnya tampak sangat mewah. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam dan berjalan menuju Putri Duyung. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, dia menyadari bahwa Putri Duyung memang memiliki kesan yang baik padanya. Kedua kaki panjang itu tidak diragukan lagi adalah bukti terbaik. Qin Fei yang diam-diam berjalan dan menepuk bahunya dengan ringan. Ah! Putri Duyung terkejut. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Qin Fei yang. Dia berkata dengan marah, mengapa kamu berjalan begitu pelan? Kamu akan membuatku takut sampai mati. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu terlalu asyik dengan pikiranmu. Katakan padaku, apa yang kamu pikirkan? Putri Duyung segera membuang muka dengan panik. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas dalam hati. Dengan simpul konsentris, dia dan hati Putri Duyung terhubung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkannya? Namun, ada beberapa hal yang meskipun kedua belah pihak mengetahuinya di dalam hati, mereka tidak dapat menunjukkannya. Setelah menenangkan diri, Qin Fei yang bertanya, Putri, apakah Anda tahu di mana menemukan Tung Kupil? Tung Kupil. Putri Duyung tertegun dan bertanya dengan curiga, sebagai seorang alkemis, bukankah sebaiknya kamu membawanya? Awalnya saya punya satu, tapi saat saya menyempurnakan pil pemanjang hidup, pil itu meledak secara tidak sengaja. Qin Fei yang tersenyum pahit. Memalukan membicarakan ledakan Tung Kupil. Jadi begitu. Dalam beberapa tahun ini, banyak orang tewas di lautan keputusasaan. Kami juga telah mengambil banyak tas Kiankun. Ayo pergi, aku akan mengantarmu menemui ayah. Mungkin akan ada Tung Kupil di perbendaharaan. Putri Duyung secara alami meraih tangannya dan berjalan menuju Aola yang megah. Mendesah. Qin Fei yang menunduk dan melihat tangan Putri Duyung yang menggenggam tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Sesaat kemudian, keduanya berjalan ke istana. Kaisar Putri Duyung sedang berkultivasi. Ketika dia merasakan seseorang masuk, dia membuka matanya dan melihat Qin Fei yang dan Putri Duyung berjalan bergandengan tangan. Wajahnya penuh senyuman. Artinya, hubungan keduanya sempat memanas. Tidak lama lagi dia akan memiliki menantu laki-laki. Meskipun Qin Fei yang masih muda, dia tampan dan bermartabat. Yang terpenting, dia dewasa dan mantap. Putrinya juga terpelajar dan cantik nasional. Ketika mereka berdua berdiri bersama, mereka hanyalah pasangan serasi di surga. Semakin Kaisar Putri Duyung memandang mereka, semakin puas dia. Qin Fei yang secara alami menarik tangannya dan menangkupkan tangannya. Salam, senior. Kaisar Putri Duyung tersenyum dan berkata, Jangan panggil aku senior. Kedengarannya terlalu jauh. Panggil aku paman. Qin Fei yang terkejut dan mengangguk. Ya, paman. Kaisar Putri Duyung terkekeh. Benar. Kenapa kamu mencariku? Putri Duyung tersenyum dan berkata, Ayah, Qin Fei yang membutuhkan tungku alkimia, apakah kita memilikinya di perbendaharaan kita? Tungku alkimia. Kaisar Putri Duyung menunduk dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa kami tidak memilikinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Putri Duyung memandang Qin Fei yang dengan cemas. Tidak perlu terburu-buru. Qin Fei yang tersenyum. Kaisar Putri Duyung berkata, Memang benar, tidak perlu terburu-buru. Lihatlah dirimu. Sejak kejadian itu, kamu telah berkultivasi sepanjang hari dan belum menghabiskan waktu bersama putriku. Eh. Qin Fei yang tercengang. Apakah dia menyalahkannya karena mengabaikan Putri Duyung? Putri Duyung berkata dengan marah, Ayah, apa yang ayah bicarakan? Jangan bicara omong kosong. Apakah aku berbicara omong kosong? Kalian berdua harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan berbicara lebih banyak. Bagaimana dengan ini? Tidak ada yang menyenangkan di dasar laut. Kalian berdua bisa keluar. Kaisar Putri Duyung tersenyum. Benar-benar. Putri Duyung sangat gembira. Tentu saja. Kaisar Putri Duyung menganggup dan melanjutkan, namun, kamu tidak bisa meninggalkan lautan keputus asaan. Oke. Putri Duyung sangat gembira. Dia meraikin Fei yang dan berlari keluar. Biarkan mereka jalan-jalan. Hubungan mereka pasti akan cepat menghangat. Kenapa aku begitu pintar? Senyuman puas muncul di wajah Kaisar Putri Duyung. Setelah meninggalkan istana, Putri Duyung menarik Kinfei yang dan berenang menuju permukaan laut. Putri, bisakah kamu melambat sedikit? Kinfei yang tidak berdaya. Kamu tidak tahu. Sejak aku lahir, ayah tidak pernah mengizinkanku keluar. Setiap kali aku menyelinap keluar, aku akan dimarahi olehnya ketika aku kembali. Saya terutama menyukai matahari. Itu membuat orang merasa hangat. Kata Putri Duyung. Dia seperti burung kenari yang baru saja lepas dari sangkarnya, melompat dan tertawa gembira. Aku terutama menyukai matahari. Kinfei yang bergumam. Bagi Putri Duyung yang tinggal di dasar laut sepanjang tahun, melihat matahari memang merupakan keinginan yang luar biasa. Putri Duyung tidak hanya cantik, tapi tawanya juga sangat menular. Suasana hati Kinfei yang juga berangsur-angsur menjadi rileks. Dia mungkin juga meletakkan semuanya dan menemaninya berjalan-jalan. Di saat yang sama, dia juga bisa bersantai. Sejak dia diusir dari ibu kota, dia hidup di bawah tekanan besar setiap hari. Setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas es tipis. Dia takut jika dia tidak hati-hati, dia akan terjerumus ke dalam situasi yang tidak bisa diperbaiki. Apalagi saat memasuki ibu kota negara. Ia takut tekanan yang dihadapinya akan semakin besar. Karena itu, sebelum memasuki ibu kota negara, memang perlu bersantai dan menghadapi hal-hal yang belum diketahui dengan pikiran baru. Matahari menggantung tinggi di langit. Sinar matahari menyinari, membuat permukaan laut keputus asaan yang tenang tampak dilapisi lapisan tipis daun emas. Bang! Sekelompok binatang laut tiba-tiba bergegas keluar dari laut. Ada buaya Neptunus yang sangat besar. Ada seekor ular piton laut yang panjangnya puluhan meter. Ada juga penyugigi gergaji besar, hiu raja macan, dan singa Neptunus. Ada juga kuda laut seputih salju dan luar biasa. Jika seseorang ada di sini saat ini, rahangnya pasti akan ternganga. Mengapa begitu banyak binatang laut muncul secara tiba-tiba? Dan jika dilihat lebih dekat, mereka akan terkejut saat mengetahui ada seorang pria dan seorang wanita duduk di punggung dua kuda laut. Dan semua binatang laut itu dipimpin oleh mereka. Pria dan wanita itu tidak lain adalah Kinfei Yang dan Putri Duyung. Meskipun binatang laut di laut keputus asaan sangat ganas, mereka sangat jinak di depan Putri Duyung. Sinar matahari yang hangat. Kuda laut itu berdiri di permukaan laut. Binatang laut di sekitarnya melompat-lompat ke girangan. Putri Duyung menunggangi punggung kuda laut dan menatap matahari, matanya yang indah sedikit menyipit. Rambut begelombang kemasannya bersinar menyilaukan di bawah sinar matahari. Dia terlihat senang dan mabuk. Gaun tule emas mudanya berkibar lembut tertiup angin. Kulit putih seperti batu giyok di bawah gaun itu samar-samar terlihat dan kabur. Saat ini, dia seperti perilukisan yang bermandikan sinar matahari, sangat menawan. Tanpa sadar, Kinfei yang tercengang. Bahkan ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di lubuk hatinya. Apakah menurutmu aku sangat cantik? Putri Duyung menyadari keanehannya dan bibir merahnya sedikit melengkung. Dia sedikit bangga di hatinya. Ehem. Kinfei yang terbatuk beberapa kali dan mengangguk. Kamu memang sangat cantik, tapi jika kamu tidak mengenakan pakaian seperti terakhir kali, kamu akan menjadi lebih cantik lagi. Kinfei yang, aku tidak menyangka kamu juga mesum, ambil ini. Putri Duyung menjadi marah karena malu. Dia menepuk punggung kuda laut dan kuda laut itu segera bergegas menuju Kinfei yang momong-momong, tidak ada orang luar di sini. Cepat atau lambat kita akan menikah. Kenapa kamu tidak biarkan aku memanjakan mataku sekarang? Haha. Ayo pergi. Kinfei yang tertawa dan menepuk punggung kuda laut. Kuda laut yang berada di bawahnya langsung berlari liar di permukaan laut. Mesum, tidak tahu malu, berhenti di situ. Tangkap aku jika kamu bisa. Keduanya saling mengejar. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka seperti bintang yang mengelilingi bulan. Mereka secara bertahap menghilang ke Cakrawala. 290. Dalam sekejap mata. Empat bulan berlalu. Dalam empat bulan ini, Kinfei yang mengikuti Putri Duyung ke banyak tempat. Seluruh laut keputusasaan, baik di laut maupun di bawah laut, telah meninggalkan jejak kaki. Terjadilah pertemuan yang menegangkan. Ada juga pertempuran. Ada juga badai besar. Bahkan ada suatu saat ketika angin puting beliung besar muncul, dan mereka berdua serta binatang laut hampir tersapu. Tapi lebih dari itu, ada tawa. Suasana hati Kinfei yang sangat santai. Bisa dikatakan konsolidasi selama lima bulan ini sangat membantu pertumbuhannya di masa depan. Perasaan di hati Putri Duyung juga semakin dalam. Pada awalnya, dia akan menyembunyikannya, tetapi kemudian, dia kadang-kadang mengungkapkan cintanya yang dalam. Sejujurnya, di hadapan wanita cantik dan baik hati, bohong jika mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Jika bukan karena dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, Kinfei yang akan benar-benar jatuh cinta pada wanita ini dan bahkan tetap untuknya. Tapi ada beberapa hal yang dia tidak punya pilihan. Ada beberapa perasaan yang harus dia kubur di dalam hatinya. Pada hari ini, perjalanan selama empat bulan akhirnya usai. Karena Fatso dan Luhong telah mencapai momen kritis untuk menerobos keranah Raja Perang. Kembali ke kota bawah laut, Kinfei yang dan Putri Duyung langsung menuju ke istana Kaisar Putri Duyung. Kaisar Putri Duyung memandang keduanya dan berkata sambil tersenyum, kalian kembali. Sepertinya kalian berdua bersenang-senang di luar selama empat bulan ini. Putri Duyung berkata, ayah, di luar sangat menarik. Jika ayah punya waktu, ayah harus lebih sering keluar. Saya sudah tua, saya tidak bisa berjalan lagi. Saya tidak seperti kalian anak muda yang begitu energi. Bagaimana itu? Kapan kau akan menikah? Kaisar Putri Duyung memandang keduanya sambil tersenyum. Tubuh halus Putri Duyung bergetar dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Karena dalam perjalanan pulang, Kinfei yang sudah memberitahunya bahwa dia akan pergi hari ini. Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening, memandang Kinfei yang, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu menindas putriku saat aku tidak ada? Putri Duyung buru-buru berkata, ayah, jangan salah paham. Dia tidak menggangguku. Lalu kenapa kamu begitu tidak bahagia? Kaisar Putri Duyung bingung. Ini, Putri Duyung ragu-ragu sejenak dan menghela nafas pelan, lebih baik biarkan Kinfei yang memberitahumu secara pribadi. Kaisar Putri Duyung mengendalikan amarahnya dan berkata, Kinfei yang, ceritakan padaku apa yang terjadi. Kinfei yang berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Paman, saya akan segera meninggalkan laut keputusasaan. Apa? Kaisar Putri Duyung tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, lalu bagaimana dengan putriku? Paman, harap tenang. Sejujurnya, pria manapun yang melihat sang putri akan menyukainya, termasuk aku. Tetapi setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing, dan saya tidak terkecuali. Jadi tolong maafkan aku, Paman. Putri, saya hanya bisa meminta maaf. Kinfei yang membungkuk dan berkata, Kaisar Putri Duyung berkata, jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat memberitahuku. Aku dapat membantumu. Kinfei yang tetap diam. Berbicara. Kaisar Putri Duyung berkata dengan marah. Putri Duyung berkata dengan cemas, ayah, jangan memaksanya. Biarkan saja dia pergi. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita pasti akan bertemu lagi. Kaisar Putri Duyung berkata, kamu anak bodoh, tidakkah kamu takut perpisahan ini akan berlangsung selamanya? Itu berarti kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Putri Duyung tersenyum, tapi itu sangat dipaksakan. Mendesah. Kaisar Putri Duyung melirik mereka berdua, dan setelah beberapa lama, dia menghela nafas, lupakan, lupakan. Kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Terima kasih, Paman. Kinfei yang menangkupkan tangannya. Berikutnya. Dengan bantuan Kaisar Putri Duyung, Fatso dan Luhong berhasil membuka gerbang potensi tingkat ketiga. Berikutnya. Keduanya menuju ke tempat suci. Kinfei yang mengeluarkan pil potensial terakhir dan menyerahkannya kepada Putri Duyung, sambil tersenyum, saya hanya punya satu pil potensial tersisa. Saya harap Anda tidak keberatan. Jika dia memiliki tungku alkimia, dia masih bisa memperbaikinya. Sayangnya, tungku alkimia telah meledak, dan dia hanya bisa memberikannya satu. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya musuh di sini, jadi saya tidak memerlukan pil potensial. Anda harus menyimpannya. Lagi pula, Anda berkeliaran di luar. Gadis yang penuh perhatian. Kinzi kecil, sebaiknya kamu menikahinya. Kalau tidak, jika dia diculik oleh pria lain di masa depan, akan sangat terlambat bagimu untuk menyesalinya. Raja Serigala masuk dengan santai dan menyeringai pada Kinfei yang. Diam. Kinfei yang memelototinya dan memasukkan pil potensial ke tangan Putri Duyung. Beritahunya bahwa dia hanya bisa menerimanya ketika dia berhasil menembus Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Kaisar Putri Duyung mengerutkan kening dan berkata, Kinfei yang, saya tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi. Di masa depan, Anda akan kembali dan menikahi putri saya. Ayah, apakah kamu takut putrimu tidak bisa menikah? Dia bukan satu-satunya pria di dunia. Putri Duyung cemberut dan berkata dengan gusar. Benar, dengan kecantikan putriku, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan berjuang untuk menikahinya. Kaisar Putri Duyung memandang Kinfei yang dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan bangga. Kinfei yang tersenyum pahit. Bos, kami kembali. Fatso dan Luhong berlari ke aolah utama dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Kinfei yang terkejut. He he. Fatih tertawa sinis. Dengan suara mendesing, dua sayap hitam muncul dari punggungnya. Pada saat yang sama, dua sayap putih juga muncul di punggung Luhong. Bagaimana ini mungkin? Kinfei yang dan Raja Serigala tercengang. Kaisar Putri Duyung dan putrinya juga tidak percaya. Bagaimana seseorang yang bukan Putri Duyung bisa mendapatkan warisan Raja Sayap Hitam pertama dan Raja Sayap Putih pertama? Luhong tersenyum dan berkata, kami juga merasa seperti sedang bermimpi. Awalnya mereka tidak punya banyak harapan, tapi mereka tidak menyangka hasilnya akan sangat mengejutkan mereka. Kaisar Putri Duyung bertanya, apakah jiwa perang juga sama? Luhong menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa perang berbeda. Kami hanya memiliki sepasang sayap tambahan, tetapi jiwa perang tidak diturunkan. Kinfei yang berkata, lalu apa jiwa perangmu? Jiwa perang kita juga berhubungan dengan patung Kaisar pertama. Mari kita rahasiakan untuk saat ini. Fatso tertawa. Luhong tersenyum, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda berbicara. Aku bisa memahami reaksi Fatso, tapi Luhong, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Tampaknya kamu telah disesatkan oleh Serigala bermata putih dan gendut. Wajah Kinfei yang dipenuhi ketidaksenangan. Haha. Luhong tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Baik, kalian tetap berpura-pura menjadi misterius. Kinfei yang memutar matanya ke arah keduanya. Sejujurnya, dia sangat penasaran. Jika itu berhubungan dengan Kaisar pertama, maka itu pasti jiwa perang yang luar biasa. Wolf King menatap Putri Duyung dan mendesak, Oke, oke, ayo pergi, atau gadis kecil tertentu akan menangis. Kaulah yang akan menangis. Putri Duyung memelototinya, tapi matanya memang mulai basah. Kinfei yang menatapnya dalam-dalam dan berkata, Paman, Putri, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Keluar, keluar, jangan terlihat mengganggu. Biarkan aku mengantarmu pergi. Putri Duyung tersenyum. En. Kinfei yang mengangguk. Kelompok itu keluar dari Aula dan berenang menuju laut. Mendesah. Apa yang harus pergi pada akhirnya akan hilang. Hanya saja aku kasihan pada putriku yang penurut. Kaisar Putri Duyung menghela nafas dalam-dalam, wajahnya penuh kesedihan. Di atas laut, Putri Duyung berdiri di atas kepala buaya Neptunus. Kinfei yang, Fatso, dan Luhong masing-masing duduk di punggung kuda laut. Adapun Raja Serigala, dia sementara pergi ke kastil. Beberapa dari mereka tidak berbicara, dan tempat itu menjadi sunyi-senyap. Pada akhirnya, Kinfei yanglah yang memecah keheningan dan berkata sambil tersenyum, Putri, silakan kembali. Aku, aku bisa memelukmu. Putri Duyung ragu-ragu. Kinfei yang terdiam beberapa saat, melompat turun dari punggung kuda laut dan mendarat di kepala buaya Neptunus. Dia mengulurkan tangannya dan membawa Putri Duyung ke dalam pelukannya. Saat ini, air mata di mata Putri Duyung akhirnya tidak bisa dikendalikan dan keluar. Jangan menangis, aku tidak sebanding dengan air matamu. Kinfei yang sedikit sedih di hatinya. Putri Duyung menangis lebih keras lagi. Penampilannya yang menyedihkan membuat hati seseorang sakit. Fatso dan Luhong saling berpandangan dengan tatapan kasihan. Mereka tidak buta. Mereka dapat melihat bahwa Kinfei yang juga sangat menyukai Putri Duyung, tapi sayang sekali dia menguburnya di dalam hatinya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Kinfei yang dengan lembut mendorong wanita dalam pelukannya dan berbisik, saya benar-benar harus pergi. Putri Duyung bertanya, kamu akan kembali, kan? Saya. Kinfei yang ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan maaf. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan pada akhirnya, jadi dia tidak berani membuat janji apapun. Dia hanya bisa meminta maaf. Selesai. Dia dengan tegas berbalik, melompat ke punggung kuda laut, dan berteriak, ayo pergi. Ketiga kuda laut itu segera melangkah maju dan menerobos ombak. Tubuh halus Putri Duyung bergetar, dan wajahnya pucat. Melihat Kinfei yang akan menghilang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, Kinfei yang, aku tidak ingin menyesal, aku ingin kamu hidup dengan baik, aku akan menunggumu, meskipun itu sepuluh ribu tahun. Suaranya bergema di langit di atas laut, membawa rasa cinta dan kengganan yang mendalam. Kinfei yang mendengarnya. Kata-kata, aku akan menunggumu, meski sepuluh ribu tahun, hampir mematahkan garis pertahanan di hatinya. Tubuhnya yang setinggi tujuh kaki sedikit gemetar. Namun dia tidak menoleh ke belakang dan dengan cepat menghilang dari pandangan Putri Duyung. Putri Duyung melihat ke arah itu dengan bingung. Sampai matahari terbenam. Hingga malam tiba. Sampai bintang berkelap-kelip di tengah malam, dia tidak pergi. Nak, ayo kembali. Kaisar Putri Duyung melayang ke permukaan dan memandangi putrinya yang kurus dengan sakit hati. Dia tidak menyangka putrinya mempunyai perasaan yang begitu dalam padanya. Putri Duyung bergumam, Ayah, bagaimana perasaanmu saat jatuh cinta pada ibu saat itu? Ketika dua orang jatuh cinta, mereka akan mengalami banyak hal, suka dan duka, hidup dan mati. Jalanmu baru saja dimulai. Dan jalanmu akan lebih sulit daripada jalan orang lain. Karena Kin Feiyang memiliki terlalu banyak beban di pundaknya. Dia ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang luar biasa. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu harus kuat dan terus maju. Kaisar Putri Duyung berdiri di samping Putri Duyung dan menatap langit berbintang yang cerah sambil tersenyum. Saya mengerti. Saya harus bekerja keras untuk berkultivasi. Saya tidak akan terlalu kuat, tapi setidaknya saya bisa membantunya ketika dia dalam bahaya. Putri Duyung mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok, dan matanya dipenuhi tekat. Anak yang konyol. Kaisar Putri Duyung menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, ayo kembali bersama ayah. Ayah akan mengajarimu seni pertempuran itu. Oke. Putri Duyung menganggup dan akhirnya membuang muka. Buyuran. Buaya Neptunus membawa ayah dan putrinya dan tenggelam ke dasar laut. Tempat ini dengan cepat kembali damai.